Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 6 Tem Goat Hwa berkelit Setelah menyerang bertubi-tubi, akhirnya Lim Kek Ong terhuyung-huyung ke belakang 7-8 langkah Kelihatannya dia telah terluka parah Sebab ujung rantai besi itu telah menghantam keningnya hingga berdarah Akan tetapi, kemudian mendadak Lim Kek Ong, menerjang Tem Goat Hwa lagi dengan sempoyongan Lim Chiam Pue, apa artinya semua ini bentak Tem Goat Hwa? Tiba-tiba Lim Kek Ong yang memekik aneh, lalu terkulai ke bawah Tem Goat Hwa mendekatinya Lim Kek Ong menunjuk ke sana kemari, sepertinya dia tidak melihat apapun yang ada di hadapannya Jahanam, Pat Kwa Bun dengan kau Tanda petik Berkata sampai di sini, Lim Kek Ong memuntah darah segar dan nafasnya pun berhenti seketika Tem Goat Hwa melihat Lim Kek Ong sudah binasa, hatinya jadi kacau balau Padahal daya yang mencegah orang tua itu agar jangan membunuh diri Namun orang tua itu justru mati di tangannya Tem Goat Hwa tertegun, kemudian merasa bahunya sakit sekali Dia segera meraba bahunya, ternyata bahunya telah terluka Dia masih harus melanjutkan perjalanan ke istana setanpak bongsan yang penuh bahaya itu Tapi kini bahunya terluka, maka cukup menambah kesulitannya Diam-diam gadis itu menghela nafas panjang layu berjalan ke belakang sebuah pohon Dia membuka baju atasnya kemudian mengobati bahunya Setelah itu barulah dia keluar dari belakang pohon itu Dan memandang mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitarnya Walau Lim Kek Ong tidak menutur Namun Tem Goat Hwa sudah menduga bahwa Kedua puluh enam orang itu tentu sedang melakukan perjalanan ke puncak Sian Jin Hong Tapi ketika sampai di tempat itu justru muncul suara harpa misterius yang membuat mereka saling membunuh Dugaan gadis itu memang masuk di akal Karena dia sendiri juga pernah terpengaruh oleh suara harpa tersebut Yaitu ketika dia dan kakaknya meninggalkan H.O. Uyok menuju ke Buyei San Tak sampai setengah mil, mendadak terdengar suara harpa yang amat nyering Sebelum mereka berdua tahu berasal dari mana suara harpa itu Tiba-tiba pikiran mereka menjadi kabur Mereka hanya merasa terus berlari dengan kencang sekali Ketika suara harpa itu berhenti Mereka baru tahu bahwa diri mereka masih tetap berada di tempat semula Mereka berdua terheran-heran ketika itu Padahal Tem Goat Hwa ingin menemui ayahnya untuk menanyakan tentang kejadian aneh tersebut Namun belum bertemu Di puncak Sian Jin Hong, dia mendengar penuturan H.W.E. Hong Sian Kou tentang suara harpa Wanita itu mendengar suara harpa lalu bertarung dengan si pecut emas Houn San Akhirnya si pecut emas Houn San mati di tangannya Ditambah kejadian tadi yang disaksikannya dengan mati kepala sendiri Yaitu Cik Siapai bertarung dengan Pat Kwa Bun Maka Tem Goat Hwa berkesimpulan Bahwa suara harpa itu pembawa petaka Kejadian itu tentunya berkaitan dengan apa yang Dikatakan ayahnya bahwa rimba persilatan akan timbul suatu petaka Berpikir sampai di sini Mendadak Tem Goat Hwa teringat pula Lim Kek Ong semula baik-baik berbicara dengannya Tapi kemudian mendadak menyerangnya mati-matian Hingga saat ini dia masih tidak paham Kenapa bisa begitu? Tem Goat Hwa terus berpikir lebih seksama Sebelum menyerangnya Lim Kek Ong terus menatap kotak kecil yang di tangannya dengan mati melotot Apakah kotak kecil itu yang menyebabkan Lim Kek Ong menyerangnya? Sebelum mati, Lim Kek Ong kelihatan seperti punya dendam kesumat terhadap Tem Goat Hwa Bahkan mencaci Jahanam Apakah ayahnya dan Lim Kek Ong punya dendam? Setelah berpikir sejenak, tapi tak dapat memecahkan masalah itu Maka dia pun tidak mau berpikir lagi dan disimpannya kotak kecil Serta bungkusan obat itu ke dalam bajunya Sesungguhnya dia ingin mengubur mayat-mayat itu Namun sebelah bahunya tak memberi izin Karena masih terasa sakit sekali Tem Goat Hwa memandang mayat-mayat itu lalu menggeleng-gelengkan kepala Kemudian ia menghela nafas panjang dan melangkah pergi Saat itu hari sudah siang Tak lama dia sudah sampai di jalan besar Sudah banyak kereta kuda berlalu-lalang di jalan besar itu Tem Goat Hwa melanjutkan perjalanan ke utara Ketika hari mulai petang, tampak sebuah kota besar di depan Karena dia memang sudah lapar dan ingin membeli seekor kuda Maka dia mempercepat langkahnya agar Segera sampai di kota itu Sungguh indah kota tersebut Namun Tem Goat Hwa tidak punya waktu untuk menikmati keindahan kota itu Dia langsung memasuki sebuah rumah makan yang cukup besar Kebetulan matanya mengarah ke halaman belakang rumah makan itu Seketika dia nyaris tak dapat mengayunkan kakinya saking terkejut Ternyata di halatman belakang rumah makan yang amat luas itu Tampak dua tiga puluh ekor kuda sedang minum Dan beberapa buah kereta kuda Di antara kereta kuda itu ada satu yang amat mewah Dihiasi dengan berbagai macam permata Begitu melihat kereta kuda mewah itu Tem Goat Hwa langsung teringat akan suara harpa misterius Kereta mewah tersebut berada di sini Tentunya para penumpangnya berada di dalam rumah makan ini Pikirnya Berpikir sampai di situ Hati Tem Goat Hwa mulai tegang dan berkebat kebit tidak karuan Namun juga merasa girang Dia menengok ke kiri dan ke kanan Rumah makan itu luas sekali, bahkan berloteng Tem Goat Hwa tidak melihat ada seorang pun memperhatikan dirinya Maka cepat-cepatlah dia mundur dari tempat itu Setelah itu, dia pun bersikap biasa dan menerobos ke halaman belakang rumah makan itu Tampak beberapa orang sedang sibuk membersihkan kuda Jadi tidak tahu akan keberadatannya di tempat itu Badan Tem Goat Hwa berkelebat, tahu-tahu sudah berada di samping kereta kuda mewah Sepasang matanya melirik ke sana kemari Setelah tahu bahwa tiada seorang pun memperhatikan dirinya Maka dia Segera menyingkap gordin kereta kuda mewah itu dan langsung memandang ke dalam Dekorasi di dalam kereta itu sangat indah Di sana terdapat sebuah meja dan sebuah harpa kuno di atas meja itu Begitu melihat harpa kuno itu, hati Tem Goat Hwa semakin tegang Diperhatikannya harpa itu justru berbeda dengan harpa biasa Karena harpa biasa bersenar tujuh, sedangkan harpa kuno itu bersenar delapan Sebetulnya Tem Goat Hwa ingin memasuki kereta kuda itu Tapi tidak berani, karena melongo ke dalam kereta kuda itu pun sebenarnya sudah berbahaya besar bagi dirinya Oleh karena itu, dia segera kembali ke ruang rumah makan Tem Goat Hwa langsung naik ke loteng Di loteng terdapat puluhan meja yang sebagian sudah dipenuhi para tamu Gadis itu tidak dapat membedakan, yang mana pedagang, pelancong dan kaum rimba persilatan Setelah menengok ke sana kemari sejenak, barulah Tem Goat Hwa duduk di sudut Pelayan rumah makan segera menghampirinya, dan Tem Goat Hwa memesan beberapa macam hidangan Setelah itu, barulah Tem Goat Hwa memperhatikan para tamu yang berada di ruangan itu Kelihatannya para tamu terdiri dari para pedagang Tujuh delapan orang berpakaian sastrawan duduk di hadapan Tem Goat Hwa Gadis itu memperhatikan mereka, namun tiada seorang pun mirip orang rimba persilatan Kemudian dia memperhatikan tamu-tamu yang lain Tampak seseorang seperti Pia Wasu sedang bercakap-cakap dengan kawan-kawannya Met Tem Goat Hwa telah menyapu seluruh loteng itu, tapi tidak melihat ada orang yang mencurigakan Tak seberapa lama kemudian, semua hidangan yang dipesannya telah disajikan Dia mulai bersantap sambil memperhatikan tamu-tamu yang baru naik ke loteng Di samping itu, dia pun membatin, mungkinkah pemilik kereta kuda itu cuma menaruh kereta kudanya di sini Orangnya justru ke tempat lain? Di saat Tem Goat Hwa sedang membatin, mendadak seorang pelayan rumah makan menghampirinya Lalu membungkukan badannya seraya bertanya Maaf, apakah Nona bermarget Tem? Begitu dengar pertanyaan itu Tem Goat Hwa tersentak hatinya Dia sama sekali tidak menduga, di tempat ini ada orang mengetahui marganya Tadi ketika dia pergi memeriksa kereta kuda itu, apakah pemiliknya sudah tahu akan perbuatannya Maka mau cari urusan dengannya? Pemilik kereta kuda itu berkepandaian amat tinggi, sudah pasti dia bukan lawannya Oleh karena itu, Tem Goat Hwa tidak tahu harus mengaku atau tidak Hanya menyahut Tengge saja Kalau Nona adalah Nona Tem, ada seorang tamu menitip suatu barang untuk Nona Pelayan rumah makan memberitahukan sambil tersenyum Tem Goat Hwa tercengang, kemudian bertanya Barang apa itu? Pelayan itu menaruh sebuah bungkusan di atas meja, sambil menyaut Barang ini Ketika pelayan rumah makan menaruh bungkusan itu, terdengar suara plak, sepertinya bungkusan kecil itu amat berat Tem Goat Hwa tidak segera membuka bungkusan kecil itu, melainkan bertanya dulu sambil menatap pelayan rumah makan itu Seperti apa orang yang menitipkan bungkusan ini kepadamu? Pelayan itu tertawa Dia tampak seperti seorang tuan besar, sebab langsung memberiku hadiah dua taat perat Katanya, kalau barang ini sampai di tangan Nona, maka Nona pun akan memberiku hadiah juga Tem Goat Hwa segera bertanya Kapan dia menitipkan barang ini kepadamu? Pelayan rumah makan menyahut dengan hormat Barusan di depan pintu, cuan itu memanggilku, dia justru dewa rejeki bagiku Tanda petik Tem Goat Hwa Tau percuma dia bertanya, maka dikeluarkannya dua taat perak lalu diberikan kepada pelayan rumah makan itu Kau boleh pergi Terima kasih, Nona Ucap pelayan rumah makan sambil menerima uang perak tersebut Terima kasih Tanda petik Setelah pelayan rumah makan itu pergi, barulah Tem Goat Hwa membuka bungkusan itu Dia tertegun karena ternyata bungkusan itu berisi sebuah panah kecil, yang ujungnya terdapat secari kertas Tem Goat Hwa segera mengambil kertas itu, sekaligus membacanya Istana setan merupakan tempat yang amat bahaya, Nona Tem jangan kesana menempuh bahaya Tertegun Tem Goat Hwa seusai membaca surat itu Dia tahu bahwa orang memperingatkannya semalam, kini memperingatkannya lagi melalui surat Namun dia sama sekali tidak tahu siapa orang itu dan kenapa berbuat begitu baik kepadanya Seandainya orang itu bermaksud jahat, bagaimana mungkin memperingatkannya sampai dua kali Ketika Tem Goat Hwa sedang berpikir, mendadak terdengar suara kereta kuda, dan terdengar pula ting suara harpa Di dalam kota itu, suara harpa tidak lagi menarik perhatian orang Tapi di pelingat Tem Goat Hwa, justru amat luar biasa Gadis itu tahu, orang yang memperingatkannya dan kereta kuda serta suara harpa itu, sama sekali tidak ada hubungan Dia pun tahu, kereta kuda itu akan segera meninggalkan tempat itu Maka, dia cepat-cepat menyimpan panah kecil dan kertas itu ke dalam bajunya, lalu turun ke bawah sambil memperhatikan ruang loteng itu Tampak seorang pelayan sedang membersih sebuah meja, pertanda tamu yang duduk di situ belum lama pergi Tem Goat Hwa masih ingat, di meja itu duduk dua orang Salah seorang berdandan seperti pengurus rumah, cukup tampan dan berusia tiga puluhan Yang satu lagi, Tem Goat Hwa tidak begitu ingat Bagaimana rupanya? Mungkin orang itu bertampang biasa, maka Tem Goat Hwa memandangnya sekilas saja Tem Goat Hwa tidak mau berpikir lagi Dia melempar setel perak ke atas meja kasir, lalu berjalan menuju ke halaman belakang Namun kereta kuda itu sudah tidak berada di tempat Dia cepat-cepat membeli seekor kuda jempolan Kemudian dengan menunggang kuda tersebut dia meninggalkan kota itu Keluar dari pintu kota, dia melihat kereta kuda mewah berjalan di depan Tem Goat Hwa girang sekali, dan terus mengikuti kereta kuda itu Kalau kereta kuda itu berlari cepat, dia pun memacukan kudanya Berjalan lambat, dia pun memperlambat langkah kudanya Hampir seharian Tem Goat Hwa mengikuti kereta kuda itu Ketika hari menjelang malam, dari dalam kereta kuda itu mendadak menjulur keluar sebuah tangan menggenggam pecut kuda Plak, plak, taar Kuda kereta itu langsung meringkik, kemudian berlari kencang laksanat kilat Walau keadaan sudah agak gelap, namun masih terlihat jari jempol tangan orang itu bercabang sebuah jari kecil Jadi tangan orang itu berjari enam Tem Goat Hwa tercengang dan berpikir, apakah dia adalah Liok Chi Sian Sing? Padahal Liok Chi Sian Sing tinggal di puncak Sian Jin Hong Setiap hari kerjanya cuma makan tidur, melukis dan main harpa Ketika orang-orang berkumpul di puncak Sian Jin Hong Setelah hari mulai malam, semuanya kembali ke tempat Masing-masing Begitu pula Liok Chi Sian Sing, dia masuk ke dalam gubuknya Maka apabila Liok Chi Sian Sing tidak berada di dalam gubuknya Tentunya orang lain tidak akan mengetahuinya Sebelum Tem Goat Hwa meninggalkan puncak Sian Jin Hong Mungkin Liok Chi Sian Sing sudah meninggalkan tempat itu lebih dulu Memetik harpa membuat Cik Siapai dan Pat Kwa Bun saling membunuh Itu memang mungkin sekali Di kolong langit, orang yang memiliki enam jari Tidak mungkin hanya Liok Chi Sian Sing sendiri Tapi dalam rimba persilatan, memang tidak pernah terdengar ada orang lain memiliki enam jari Lagi pula Liok Chi Sian Sing hobi main harpa Setelah berpikir bolak-balik Tem Goat Hwa semakin yakin bahwa orang yang ada di dalam kereta kuda itu adalah Liok Chi Sian Sing Tentunya saat ini Tem Goat Hwa tidak mungkin kembali ke Bu Yei San untuk membuktikannya Bahwa Tem Goat Hwa belum sembuh Maka sudah pasti dia bukan lawan orang yang berada di dalam kereta kuda Tapi dia harus tetap mengejarnya Karena ingin tahu hal yang sebenarnya Maka terus mengikuti kereta kuda itu dari belakang Tak seberapa lama kemudian, hari sudah gelap Kereta lain yang berlalu lalang di jalan besar itu pun mulai berkurang Tiba-tiba Tem Goat Hwa memperlambat langkah kaki kudanya Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang yang berada di dalam kereta kuda tersebut Berselang beberapa saat, kereta kuda lain sudah tidak ada yang berlalu lalang di jalan besar itu Sedangkan kereta kuda itu semakin kencang larinya Tem Goat Hwa tahu, apabila dia mengejar terus, tentu amat membahayakan dirinya Akan tetapi, seandainya dia tidak mengejarnya berarti sulit menemukannya lagi Oleh karena itu, dia segera memecut kudanya agar berlari lebih cepat Ketika kudanya meringkik dan siap herlari kencang, mendadak telinganya mendengar suara yang amat lirih Nona Tem, kau jangan mengejarnya Begitu mendengar suara itu, bukan main terkejutnya hati Tem Goat Hwa Sebab kudanya sedang berlari, namun suara itu seakan mendengung ke dalam telinganya Seakan orang yang bersuara itu berada di belakangnya Sekonyong-konyong Tem Goat Hwa menggerakkan tangannya ke belakang Tangannya terasa seperti meraih sesuatu yang lunak Segeralah dia menoleh ke belakang Dilihatnya sosok bayangan melesat pergi dari belakangnya, kemudian hilang ditelan kegelapan Tem Goat Hwa tertegun, sebab orang itu bisa duduk di belakangnya, tapi dia sama sekali tidak mengetahuinya Kalau orang itu berniat jahat, mungkin nyawanya sudah melayang Tem Goat Hwa tertegun lama sekali, sedangkan suara kereta kuda itu pun tidak kedengaran lagi Dia membiarkan kudanya terus berlari, tak lama sampai di perempatan jalan, dia tidak tahu kereta kuda itu menuju kemana Gadis itu memang sudah tidak mau mengejar kereta kuda tersebut, maka dia melanjutkan perjalanannya menuju utara Ketika tengah malam, dia tiba di sebuah kota kecil Di sana dia menginap satu malam Keesokan harinya ketika mendusin, dia merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh pipinya Tem Goat Hwa segera meloncat bangun, tampak sebuah panah kecil berada di samping bantal Di ujung panah itu terdapat secari kertas bertulisan Tidak boleh pergi Tidak boleh pergi Walau tidak tertulis pergi kemana, namun Tem Goat Hwa tahu bahwa orang yang menulis surat itu melarangnya pergi ke istana setan Jadi sudah tiga kali Tem Goat Hwa menerima surat peringatan tersebut Dia tidak habis pikir, orang itu begitu tinggi kepandainya, tapi kenapa gerak-geriknya begitu misterius? Itu sungguh membuat Tem Goat Hwa tidak habis, pikir Orang itu mampu duduk di belakang Tem Goat Hwa tanpa diketahui gadis tersebut Dan dia pun mampu memasuki kamar penginapan, tanpa membuat Tem Goat Hwa terjaga dari tidurnya Itu membuktikan, betapa tingginya ilmu ginkang orang itu Orang seperti dia seharusnya mau berhadapan dengan Tem Goat Hwa, menjelaskan kenapa melarang gadis itu ke istana setan Tapi kenapa dia melakukan itu secara bersembunyi-sembunyi? Apakah dia mempunyai kesulitan untuk memperlihatkan dirinya? Itu tidak mungkin Setiap kali dia memberi peringatan kepada Tem Goat Hwa, pasti meninggalkan sebatang panah kecil Apakah itu adalah benda pengenalnya? Tem Goat Hwa sama sekali tidak tahu, siapa yang punya panah kecil sebagai tanda pengenalnya? Lagi pula kelihatannya, orang itu terus mengikutinya Sudah pasti timbul urusan lain Maka Tem Goat Hwa harus berhati-hati Ternyata gadis itu khawatir orang tersebut tidak berniat baik Kini luka di bahunya masih belum sembuh, dan mungkin membutuhkan waktu belasan hari untuk merawatnya Dia pun tahu, kini di puncak Sian Jin Hang pasti sudah ramai sekali Gadis itu ingin kembali ke sana untuk menyaksikan keramaian Akan tetapi, dia justru tidak berani kembali karena dia tidak mau mengingkari janjinya kepada orang aneh berkedok itu Tem Goat Hwa menyimpan panah kecil itu ke dalain bajunya Setelah itu meninggalkan penginapannya untuk melanjutkan perjalanannya ke utara Dia telah melakukan perjalanan 7-8 hari, namun tidak terjadi apa-apa Dalam perjalanan, dia berjumpa kaum rimba persilatan dan mereka membicarakan pertemuan di Buyei San Tetapi, mereka semua sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan di Buyei San agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan Tem Goat Hwa tidak banyak bertanya kepada mereka 10 hari kemudian, bahutem Goat Hwa sudah tidak terasa sakit lagi Namun badannya masih tidak bertenaga Dia mulai menghitung perjalanannya Mungkin 4-5 hari lagi dia akan tiba di Pak Bong San 4 hari kemudian, dia akan memasuki istana setan untuk menolong orang Itu membuat hatinya menjadi tegang sekali Hari pertama, mendadak datang mendung dan kilat pun menyambar-nyambar Mungkin akan segera turun hujan lebat Walau hari masih petang, namun kelihatan agak gelap seperti hari sudah senja Sementara kudanya terus berlari Tak lama kuda itu sudah berlari kira-kira 80 mil Tiba-tiba halilintar menggelegar dan hujan pun turun dengan lebatnya Dalam sekejap pakaian Tem Goat Hwa sudah basah kuyuk Gadis itu sadar bahwa bahunya baru mulai sembuh Maka kalau tersiram air hujan, sudah pasti akan kambuh Maka dia melarikan kudanya secepat-cepatnya Tapi juga memperhatikan tempat yang kelaluinya Barangkali ada tempat untuk berpeduh Mendadak dia melihat di depan terdapat sebuah rumah yang amat besar Begitu melihat rumah itu, geranglah Tem Goat Hwa karena ada tempat berteduh Namun dia merasa heran, karena kini dia berada di perbatasan Sedangkan tempat yang dilaluinya terdapat Tai Pek San, Sung Pek San, Tai Hang San dan lainnya Di pegunungan yang sepi ini, biasanya hanya terdapat para pemburu Tidak akan tampak orang biasa Akan tetapi, di tempat itu justru terdapat sebuah rumah yang begitu besar Tem Goat Hwa memacu kudanya ke depan pintu pagar rumah itu Pintu tersebut tertutup rapat Tampak dua buah gelang melekat di pintu Dan sepasang singa batu di kiri kanan pintu tersebut Di atas pintu bergantung sebuah papan bertulisan Suhye Tongyei, Hawa Ungu datang dari timur Tem Goat Hwa tidak peduli itu rumah pembesar atau rumah kaum rimba persilatan Yang penting dia dapat berteduh di situ Oleh karena itu, dia segera mengetuk pintu menggunakan gelang yang melekat di pintu itu Tak seberapa lama, terdengar suara sahutan dari dalam Siapa? Tem Goat Hwa segera menyaut Orang lewat, karena hujan amat lebat Aku ingin berteduh sejenak di sini Terdengar suara di dalam seperti sedang berbisik-bisik Tak lama terdengar suara orang berkata Masuklah Pintu itu terbuka Sebelum pintu itu dibuka lebar Tem Goat Hwa sudah meloncat turun dari kudanya dan langsung menerobos ke dalam Tampak halaman yang amat luas, dan empat lima orang memakai topi rumput lebar berdiri di belakang pintu Namun tak lihat jelas wajah orang-orang itu Setelah melewati halaman, barulah Tem Goat Hwa sampai di rumah itu dan ketika dia melangkah ke dalam Tampak sebuah ruangan yang amat besar Tem Goat Hwa justru lupa bahwa pakaiannya telah basah kuyuk Sehingga membuat kotor lantai ruang itu Gadis itu merasa tidak enak dalam hati Seketika dia memandang ke belakang dengan maksud mengucapkan maaf Namun orang-orang itu sudah tidak kelihatan Tem Goat Hwa tertegun Sebab sungguh cepat gerakan orang-orang itu Dalam waktu sekejap sudah menghilang Kini sadarlah Tem Goat Hwa Bahwa itu bukan merupakan rumah biasa Sesungguhnya Tem Goat Hwa ingin menyelidiki rumah ini Tapi niat tersebut dibatalkannya Sebab dia kemari hanya ingin berteduh Bukan untuk menyelidik Tem Goat Hwa menengok ke sana kemari Di ruang itu terdapat kursi dan meja berwarna ungu Di dinding juga bergantung sebuah lukisan pemandangan Karena di luar hujan lebat Maka membuat ruang itu tampak remang-remang Padahal tadi ada empat Lima orang berdiri di belakang pintu pagar Tapi kemudian menghilang entah kemana Seharusnya di rumah itu kedengaran suara orang Tapi justru sepi-sepi saja Tidak terdengar suara apapun Tem Goat Hwa mengerutkan kening Lalu mulai memeras rambutnya agar cepat kering Setelah itu dia pun memeras pakaiannya Barulah duduk di sebuah kursi untuk menunggu hujan berhenti Akan tetapi, hujan lebat itu sungguh berkepanjangan Hampir satu jam lamanya Tem Goat Hwa duduk di situ Namun hujan masih belum berhenti Gadis itu mulai tidak sabaran Kalau hujan itu sama sekali tidak berhenti Apakah dia harus terus menunggu? Lebih baik minta pakaian rumput Untuk menutupi badannya kepada penghuni rumah ini Jadi dia bisa melanjutkan perjalanan Agar tidak membuang-buang waktu di rumah ini Setelah mengambil keputusan itu Tem Goat Hwa pun bangkit dari tempat duduknya Di saat bersamaan Di luar terdengar suara ketukan pintu Kemudian terdengar pula suara seruan Adakah orang di dalam? Aku ingin berteduh sebentar Tem Goat Hwa berkata bagus dalam hati Sebab akan punya teman Tiba-tiba dia melihat kelima orang yang memakai topi rumput lebar Berjalan keluar dari samping halaman Lalu membuka pintu Orang yang berdiri di luar berbadan kurus kecil Mengenakan pakaian hitam Rambut taut-tautan tersirat mair hujan Sehingga wajahnya tidak tampak jelas Setelah pintu terbuka Orang itu langsung menerobos ke dalam Menuju ruang tempat Tem Goat Hwa berada Tem Goat Hwa tidak begitu memperhatikan orang itu Melainkan terus memperhatikan kelima orang tersebut dengan seksama Setelah menutup pintu Kelimat orang tersebut berkelebat pergi Kini Tem Goat Hwa semakin yakin Bahwa majikan rumah itu pasti kaum rimba persilatan Dalam hati Gadis itu coba menerka Kira-kira siapa majikan rumah ini Namun tak dapat menerkanya Oleh karena itu Dia tidak mau menerka lagi Lalu memandang orang yang baru datang itu Justru sungguh mengherankan Sebab baik berdiri maupun duduk Orang itu pasti membelakangi Tem Goat Hwa Sama sekali tidak mau berhadapan Semula Tem Goat Hwa tidak begitu memperhatikan Sebab hatinya sedang kacau Karena hujan masih belum berhenti Dia berjalan mondar-mandir di ruang tersebut Dengan kening berkerut-kerut Ketika akan berhadapan dengan orang itu Orang itu malah membalikan badannya Sudah beberapa kali begitu Sehingga membuat Tem Goat menjadi tercengang Maka dia sengaja melangkah ke hadapan orang itu Namun orang itu tetap tidak mau berhadapan dengannya Setengah jam kemudian Tem Goat Hwa menjatuhkan diri di kursi Lalu berdehem seraya berkata Anda dari mana? Kalaupun tidak saling mengenal Tapi mereka bersama-sama berteduh di rumah itu Maka wajar apabila saling bertegur sapa Akan tetapi Orang itu tetap diam Seakan tidak mendengar suara Tem Goat Hwa Maka dalam hati Gadis itu merasa kesal Gusar tapi merasa geli Tem Goat Hwa membatin Rumah dan pemiliknya begitu misterius Yang datang berteduh itu pun aneh Baik Kau tidak mau membuka mulut Aku justru akan membuatmu membuka mulut Kata gadis itu dalam hati Setelah itu Dia pun berkata dengan suara agak keras Hujan lebat turun begitu lama Tadi Anda kemari Berteduh Tentunya punya tugas penting Dan ingin huru-huru melanjutkan perjalanan Bukan? Akan tetapi Orang itu tetap tidak menyaut Padahal jarak mereka hanya 2-3 depa Kecuali orang itu tuli Kalau tidak tentunya akan mendengar suara Tem Goat Hwa Namun orang itu tetap diam Tiada bereaksi sama sekali Gadis itu penasaran sekali Dan bertanya dalam hati Apakah orang itu tuli? Kemudian berkata dengan suara yang Keras Kedengaran seperti berteriak-teriak Hei Aku sedang bicara denganmu Kau tidak dengar Kali ini orang tersebut bergerak sedikit Baunya terangkat pertanda dia mendengar Namun tetap tidak menyaut Tem Goat Hwa memandangnya Tangan orang itu berada di atas meja Jarinya bergerak-gerak entah mencoret-coret apa Tem Goat Hwa melototinya Karena hatinya amat kesal kepada orang itu Akhirnya gadis itu berteriak-teriak Pengurus rumah Pengurus rumah Tampak seorang bertopi rumput lebar muncul di pintu ruangan itu Lalu bertanya dengan dingin Nona mau pesan apa? Tem Goat Hwa segera menyaut Hujan belum berhenti Sedangkan aku punya urusan penting Harus segera melanjutkan perjalanan Bolehkah aku pinjam sebuah topi rumput? Orang itu bertanya dengan dingin Apakah Nona mau meninggalkan rumah ini? Tem Goat Hwa mengangguk Ya, aku memang mau pergi Orang itu mundur beberapa langkah Kemudian berkata Aku menasihati Nona agar tetap di sini Setelah majikan Kami pulang barulah dibicarakan Saat ini Tem Goat Hwa sedang kesal dan gusar Terhadap orang yang datang berteduh itu Maka setelah mendengar sahutan orang bertopi rumput lebar itu Kegusarannya pun memuncak Kalau begitu Aku tidak boleh pergi Tanya Tem Goat Hwa membentak Orang itu menyahut dengan dingin Memang tidak boleh Bukan main gusarnya Tem Goat Hwa Maka langsung memukulnya Karena tangannya bergerak Sehingga membuat rantai yang melekat di lengannya Ikut bergerak dan menghantam sebuah teko yang ada di atas meja Belam teko itu hancur berantakan Di saat bersamaan Tem Goat Hwa melesat kehadapan orang itu seraya membentak Kalau begitu Aku mau pinjam topi rumput yang kau pakai itu Tem Goat Hwa menggerakkan tangannya Rantai itu langsung menyambar topi rumput yang dipakai orang tersebut HMM dengus orang itu sambil berkelit Tem Goat Hwa tertawa dingin Pantas kau begitu tidak tahu aturan Ternyata berkepandayan juga Tem Goat Hwa menekuk badannya sedikit Kemudian mengayunkan rantainya ke arah orang itu Akan tetapi Orang itu tetap berkelit Lalu mendadak bersiul panjang Tak lama Tampak empat sosok bayangan berkelebat ke ruang itu Padahal dalam perjalanan Tem Goat Hwa sudah berusaha menghindari hal-hal yang tak diinginkan Tapi tidak tahunya Karena dia ingin berteduh malah timbul urusan Keempat orang yang baru datang itu berdiri di belakang Orang tersebut Kemudian mereka berlima mundur ke pintu Itu jelas sekali Kalau Tem Goat Hwa tidak meninggalkan ruang itu Mereka pun tidak akan turun tangan Tem Goat Hwa memandang orang-orang itu Tapi tidak dapat melihat wajah mereka Karena wajah mereka tertutup oleh topi rumput lebar Gadis itu tertawa dingin Setelah itu menatap orang yang datang berteduh itu Sobat, kamu masih tidak bersuara Mereka tidak memperbulahkan kita pergi loh Akan tetapi Orang itu tetap diam Sepertinya tiada hubungan dengan urusan itu Tem Goat Hwa tidak mengerti mengapa orang itu bersikap begitu Kemudian gadis itu membalikan badannya seraya membentak Kalian sebetulnya mawapa Salah seorang itu menyahut dengan dingin Setelah majikan kami pulang Barulah ada keputusan Tem Goat Hwa bertanya gusar Siapa majikan kalian itu Orang itu menyahut lagi Setelah majikan kami pulang Tentunya kau akan mengetahuinya Diam-diam Tem Goat Hwa menghimpun hawa murninya dan bertanya Majikan kalian berada di mana sekarang? Majikan kami berpergian kemana-mana, mungkin Berada di pegunungan Kunlun, mungkin juga sedang pesiar ke Lemhai, Laut Selatan Bagaimana kami mengetahuinya sahut orang itu juga? Saking kesalnya Tem Goat Hwa malah menjadi tertawa Kalau majikan kalian tidak pulang setahun, aku harus Menunggu setahun juga orang itu mendengus Hektometer Kalau harus menunggu setahun, kenapa sekarang kau buru-buru? Kali ini Tem Goat Hwa betul-betul gusar Ketika dia baru mau melancarkan pukulan, mendadak terdengar derap kaki kuda dan suara kereta, bahkan terdengar pula tingtung suara harpa Kelima orang itu langsung berseru Majikan kami pulang Begitu mendengar suara derap kaki kuda dan suara harpa, kelima orang itu berseru Tem Goat Hwa terkejut sekali karena dia tidak menyangka, lantaran ingin berteduh justru datang di rumah itu dan kini sudah tahu siapa majikan rumah tersebut Walau dia tidak tahu tentang majikan rumah itu, namun yakin majikan rumah itu adalah orang yang berada di dalam kereta mewah misterius itu Seketika perasaan Tem Goat Hwa berkecamuk, girang dan cemas membaur menjadi satu Dia girang dikarenakan secara tidak sengaja mengetahui tempat tinggal orang itu Namun dia juga cemas lantaran tahu dirinya dalam bahaya Sebab kepandayan orang itu amat tinggi, dan mungkin tidak akan melepaskannya Terdengar suara kereta itu sudah sampai di depan lalu Berhenti Dua di antara lima orang itu segera berlari keluar, sedangkan yang tiga tetap berdiri di pintu ruangan itu, menjaga Tem Goat Hwa agar tidak meloloskan diri Gadis itu berpikir, apabila dia menerjang keluar sekarang, itu merupakan hal yang tak mungkin, sebab di luar pintu rumah itu pasti ada jago lain Hal itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa Di saat bersamaan, terdengar suara ser-ser-ser tiga kali, seperti suara luncuran anak panah Tampak tiga batang panah kecil mengarah ketiga orang itu, sementara walau ketiga orang itu mengawasi Tem Goat Hwa, namun sesekali mereka pun memandang keluar Di saat itu kebetulan ketiga orang itu sedang memandang keluar Ketika mereka bertiga mendengar suara itu dan berpaling, ketiga batang panah kecil itu sudah berada di depan mata Mereka ingin mengibaskan tangan untuk menangkis, tapi sudah terlambat Ces, ces, ces ketiga batang panah kecil itu menembus dada mereka Badan mereka bergoyang-goyang, akhirnya terkulai Itu cuma dalam waktu sekejap, membuat Tem Goat Hwa terperangah dan tertegun Begitu mendengar suara panah dan melihat panah kecil itu, Tem Goat Hwa pun teringat akan kejadian beberapa hari yang lalu Ada orang memperingatkannya beberapa kali agar jangan ke istana setan Kini dia melihat gerak-gerik orang yang berada di ruang itu sungguh mencurigakan Apakah orang yang kurus kecil itu yang selalu memperingatkannya? Berpikir sampai di situ, Tem Goat Hwa segera menolahkan kepalanya Di saat itulah, justru terdengar suara tawa serak, yaitu suara tawa kedua orang yang pergi menyambut seng majikan itu Setelah menoleh, Tem Goat Hwa terkejut bukan main Ternyata orang kurus kecil itu sudah berada di bakangnya, bahkan menjulurkan tangannya untuk menggenggam lengan gadis itu Tem Goat Hwa cepat-cepat menggeserkan badannya, kemudian membentak Mau apa kau? Begitu dibentak, orang kurus kecil itu kelihatan seperti anak kecil yang telah berbuat salah Dia segera menarik kembali tangannya sekaligus membalikan badannya Nona Tem, kau harus ikut aku pergi, jangan terlambat Orang itu berkelebat ke pintu samping Sungguh cepat gerakannya, pertanda dia memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi Tem Goat Hwa tertegun Dalam hati tahu bahwa dirinya sudah dalam bahaya besar Jika majikan rumah itu memasuki ruang tersebut dan melihat ketiga sosok mayat itu, sudah pasti tidak akan melepaskan dirinya Walau orang kurus kecil itu amat misterius, tapi kelihatannya tidak berniat mencelakai Tem Goat Hwa Kenapa tidak ikut dia pergi? Setelah berpikir begitu, dia menghimpun hawa murninya, lalu melesat pergi mengikuti orang kurus kecil itu Keluar dari pintu samping, tampak sebuah koridor yang amat panjang Orang kurus kecil itu, walau terus melesat Pergi, namun kelihatan sedang menunggu Tem Goat Hwa Tak lama Tem Goat Hwa sudah menyusul orang kurus kecil itu, kemudian orang kurus kecil itu berbisik Jangan mengeluarkan suara Tem Goat Hwa segera bertanya Anda siapa? Orang itu menghela nafas, tapi tidak menyaut Di saat itu mereka berdua sudah keluar dari koridor melalui sebuah pintu kecil Keluar dari pintu kecil, mereka berada di dalam sebuah ruang kecil, yang sangat indah dan mewah Namun Tem Goat Hwa tidak menikmati keindahan ruang kecil tersebut Anda tahu jalan rahasia rumah ini tanyanya kepada orang kurus kecil Orang kurus kecil itu menengok ke sana kemari, setelah itu menggeleng-gelengkan kepala Begitu melihat orang kurus kecil itu menggeleng-gelengkan kepala, Tem Goat Hwa menarik nafas dingin, juga merasa kesal Anda tidak tahu jalan rahasia rumah ini, kenapa? Tanda petik Sebetulnya Tem Goat Hwa ingin mempersalahkan orang kurus kecil itu, namun mendadak terdengar suara orang tertawa dingin Ruangan kecil itu terdapat banyak jendela, sementara hujan pun sudah berhenti, maka sinar matahari yang tidak begitu terang menyorot ke dalam, sehingga ruang kecil itu pun tampak agak terang Ketika mendengar suara tawa dingin itu, sekujur badan Tem Goat Hwa merinding, seakan berada di dalam peti es kini Tem Goat Hwa sudah tidak mempersalahkan orang kurus kecil itu Dia menengokkan kepala memandangnya, kebetulan orang kurus kecil itu membuka mulut Nona Tem, cepat! Cepat himpunlah hawa murni dan kosongkan pikiranmu Aku sudah payah, mungkin kau bisa meloloskan diri Ingat, jangan ke istana setan Bukan main bingungnya Tem Goat Hwa ketika mendengar ucapan orang kurus kecil itu, sebab tidak tahu maksud tujuannya Di saat dia baru mau membuka mulut untuk bertanya, mendadak terdengar suara orang tertawa dingin, dan setelah itu terdengar pula suara harpa Suara harpa itu sungguh nyaring dan menggetarkan hati, siapa yang mendengarnya pasti akan melupakan segala macam kepusingan Wajah Tem Goat Hwa langsung berseri, dan kemudian dia mundur beberapa langkah, lalu duduk di kursi Di saat dia duduk, terdengar suara duk, ternyata orang kurus kecil itu jatuh di lantai Suara duk itu membuat hati Tem Goat Hwa tersentak dan seketika terkejut bukan kepalang sehingga keringat dinginnya mengucur Dia teringat ketika bersama kakaknya meninggalkan haoyok, mereka berdua mendengar suara harpa, sehingga membuatnya terus berlari berputar-putar di tempat Kini terdengar lagi suara harpa itu, justru membuatnya melupakan bahaya yang mengancam dirinya Teringat akan itu, Tem Goat Hwa cepat-cepat menghimpun hawa murninya Akan tetapi, suara harpa itu tetap mendengung ke dalam telinganya Tem Goat Hwa mulai merasa tidak tahan Darahnya bergolak dan detak jantungnya bertambah cepat Dia berusaha bangkit berdiri, namun badannya sempoyongan Orang kurus kecil yang roboh itu, berusaha bangun lalu mendekati pintu samping Dia mentitu pintu itu, maka suara harpa pun menjadi agak rendah Itu membuat hati Tem Goat Hwa agak lega, dan seketika dia melesat keluar melalui jendela Tapi ketika sampai di jendela, dia menolakkan kepalanya ke belakang Dilihatnya orang kurus kecil itu tergeletak di lantai dengan nafas memburu, dan lantai itu pun sudah bernoda darah Ternyata ketika menutup pintu, saking tak tahan, orang kurus kecil itu muntah darah Menyaksikan itu, Tem Goat Hwa merasa heran Orang kurus kecil itu memiliki ginkang yang amat tinggi, tentunya juga berkepandayan tinggi, namun kenapa dia cepat muntah darah Kini suara harpa itu mengalun Tem Goat Hwa merasa sudah sulit sekali bertahan, tapi dia terus berupaya bertahan, hanya tidak yakin dapat bertahan lama Kemudian dia membuka mulut, maksudnya ingin bertanya bagaimana keadaan orang kurus kecil itu Sobat, kau Tanda petik Ketika Tem Goat Hwa baru membuka mulut, itu membuat hawa murni tidak terhimpun Di saat bersamaan mendadak nada suara harpa itu meninggi dan cepat Kring, kring, kring Mendengar nada suara harpa itu, Tem Goat Hwa merasa jalan darah penting di tubuhnya seakan ditotok Dan seketika juga dari mulutnya mengalir keluar darah segar Tem Goat Hwa paham, suara harpa itu mengandung suatu tenaga sakti yang amat dasyat Kalau dia terus diam Di situ, pasti akan terluka oleh suara harpa itu Perlahan-lahan Tem Goat Hwa mendekati orang kurus kecil itu, lalu mengangkatnya sekaligus melemparkannya keluar melalui jendela Karena dia sendiri sudah terluka, maka ketika mengeluarkan tenaga untuk melempar orang kurus kecil itu keluar Dia pun merasa matanya berkunang-kunang dan sempoyongan Di saat bersamaan, matanya terasa mengantuk sekali dan tidak peduli apapun dia ingin tidur sepuas-puasnya Sesungguhnya Tem Goat Hwa memiliki dasar ilmu silat yang amat kuat Lagipula sejak kecil sudah belajar luekang tingkat tinggi Ketika matanya terasa mengantuk sekali, dia tahu jelas bahwa itu akibat pengaruh suara harpa Oleh karena itu, apabila dia tidur sekarang, mungkin selamanya tidak akan bangun Mendadak Tem Goat Hwa mengangkat sebelah tangannya, kemudian menotok jalan darah pekwe hiatnya sendiri Setelah menotok jalan darah tersebut, gadis itu merasa bersemangat Dan langsung melesat keluar melalui jendela, tepatnya berada di sisi orang kurus kecil itu Tem Goat Hwa menengok ke sana kemari, ternyata dia berada di sebuah taman bunga mini yang dikelilingi tembok setinggi beberapa depa Bukan main girangnya Tem Goat Hwa Dia segera mengapit orang kurus kecil itu, lalu berjalan ke tembok tersebut Sampai di tembok itu, Tem Goat Hwa muntah darah Tapi itu tidak dihiraukannya, dan cepat-cepat menghimpun hawa murni Seandainya Tem Goat Hwa tidak terluka dalam, memang tidak sulit baginya untuk meloncat melewati tembok itu Akan tetapi, kini dia telah terluka, bahkan mengapit orang kurus kecil itu pula Maka ketika meloncat ke atas, mendadak dadanya terasa sakit sekali dan seketika juga dia terjatuh ke bawah Pada waktu bersamaan, suara harpa itu terdengar mulai merendah Di saat kakinya menginjak tanah, dia cepat-cepat menghimpun hawa murninya lalu mencelat ke atas Akan tetapi, tetap tidak berhasil meloncati tembok tersebut Tiba-tiba timbui suatu akal dalam hatinya, maka segeralah dia mengayunkan rantai yang melekat di lengannya Rantai itu berhasil menggaet tembok tersebut, lalu Tem Goat Hwa meminjam tenaga itu untuk mencelat ke atas lagi Dia berhasil dan badannya melambung ke atas melewati tembok itu, lalu jatuh ke bawah di luar tembok Orang kurus kecil itu terlepas dari apitannya, Tem Goat Hwa tidak berpikir banyak lagi Langsung mengapit orang kurus kecil itu lagi, kemudian melesat pergi meninggalkan rumah itu Setelah dia berlari kira-kira lima mil, suara harpa itu sudah tidak terdengar lagi Tem Goat Hwa berhenti lalu menarik nafas dalam-dalam Dia merasa matanya berkunang-kunang, akhirnya terkulai pingsan Entah berapa lama kemudian, barulah dia tersadar, lalu membuka matanya Tampak langit sudah mendung lagi, bahkan sudah mulai gerimis Gadis itu merasa sekujur Badannya tak bertenaga dan bahunya terasa sakit sekali Ternyata dia telah terluka luar dan dalam Tem Goat Hwa mulai menengok ke sana kemari Dia mendapatkan dirinya tetap berada di tempat ketika dia pingsan Itu pertanda bahwa tiada seorang pun menemukannya Tem Goat Hwa bersyukur dalam hati, sebab walau dia terluka luar dan dalam, namun tidak kehilangan nyawanya Perlahan-lahan dia bangkit berdiri Kemudian dia melihat sosok yang di sampingnya mulai bergerak Tem Goat Hwa baru teringat, bahwa sosok itu adalah orang kurus kecil yang terluka oleh suara harpa Anda sudah siuman tanya orang kurus kecil itu duduk Namun karena rambutnya awut-awutan, maka Tem Goat Hwa tidak melihat jelas wajahnya Orang kurus kecil itu merintih dan kelihatan tak bertenaga sama sekali karena lukanya lebih berat daripada luka Tem Goat Hwa Ketika gadis itu baru mau membuka mulut, orang kurus kecil itu telah mendahuluinya Nona Tem, berapa jauh, jarak dari sini ke rumah itu Tem Goat Hwa menyaut Kira-kira lima mil Orang kurus kecil itu tampak terkejut Hanya kira-kira lima mil Nona Tem, cepat kita kabur Lebih baik kita ke arah istana setan, sebab orang itu, orang itu tidak akan berani mengejar ke sana Tem Goat Hwa tersenyum getir Sobat, aku juga sudah terluka Kalau orang itu mau mengejar kita, kita pun tidak akan bisa kabur kemana-mana Orang kurus kecil itu menghela nafas panjang Memang, tapi biar bagaimanapun kita harus mencari Suatu tempat untuk bersembunyi, Tem Goat Hwa manggut-manggut Kita memang harus bersembunyi, tapi bersembunyi di mana? Orang kurus kecil itu menyaut Kalau Nona Tem Sudi ikut aku, aku tahu ada sebuah goa yang dapat kita gunakan sebagai tempat persembunyian Tergerak hati Tem Goat Hwa mendengar ucapan itu Sebab kini sudah dekat dengan Pak Bong San, kaum rimba persilatan jarang yang berani ke tempat itu Lagi pula dilihat dari nada bicaranya, orang kecil itu amat hafal daerah tersebut Sesungguhnya gadis itu sudah ingin bertanya tentang identitas orang kurus kecil itu Namun begitu melihat luka orang itu agak parah, maka ia tidak jadi bertanya, kemudian mengangguk Baiklah, orang kurus kecil itu bangkit berdiri, lalu menggunakan sebuah busur sebagai tongkat Busur itu hitam mengkilap Sobat, busurmu itu sungguh luar biasa kata Tem Goat Hwa Orang kurus kecil itu tertawa Ini memang busur luar biasa Konon busur ini milik seorang pendekar sakti Orang yang memiliki luakang tinggi dapat menarik busur ini sampai batas lengkungnya Sehingga luncuran anak panah bisa mencapai 5 mil Mendengar ucapan itu barulah Tem Goat Hwa tahu bahwa itu adalah busur pusaka Jadi orang kurus kecil itu tidak memiliki luakang yang begitu tinggi Namun sungguh mengherankan, kenapa ilmu ginkangnya justru begitu tinggi? Tem Goat Hwa tidak sempat bertanya tentang itu karena orang kurus kecil tersebut sudah mengayunkan kakinya Gadis itu segera mengikutinya Sementara itu hujan semakin lebat Kira-kira setengah jam kemudian dan melewati entah berapa banyak tikungan Mendadak di depan matu Tem Goat Hwa berubah gelap Setelah itu sepertinya hujan sudah berhenti Tem Goat Hwa tahu, kini dirinya sudah memasuki sebuah goa Maka dia berhenti seraya bertanya Sudah sampai, orang kurus kecil itu pun berhenti Sudah, maju beberapa depa lagi, itu adalah tempat tinggalku Tem Goat Hwa melangkah maju beberapa langkah Kemudian terdengar suara krek, mendadak tampak cahaya yang remang-remang menyorot keluar Ternyata orang kurus kecil itu membuka sebuah pintu batu Cahaya yang remang-remang itu berasal dari ruangan tersebut Silakan masuk, Nona Tem Goat Hwa segera ikut ke dalam, ke sebuah ruang Batu Rangjang, meja dan tempat duduk yang ada di ruangan itu semuanya juga batu Sedangkan cahaya yang remang-remang itu berasal dari dinding goa Begitu menyaksikan ruangan ini, tem Goat Hwa berseru girang Tempat yang bagus Kalau tiada orang tahu, beristirahat di sini 5-6 hari, luka pasti sudah sembuh Setelah memasuki ruangan batu, orang kurus kecil itu lalu duduk bersandar pada dinding goa Kemudian menarik nafas dalam-dalam seraya berkata Nona Tem Orang kurus kecil itu tidak melanjutkan ucapannya Tem Goat Hwa memang sudah mencurigai identitas orang kurus kecil itu Namun belum tahu siapa dia sesungguhnya Tem Goat Hwa menatapnya dan bertanya Kau mau bilang apa? Sambil bertanya, gadis itu melihat dinding goa tempat orang kurus kecil itu bersandar Dua deret ya Beng Cu, mutiara yang memancarkan cahaya di malam hari, berjumlah 18 butir menempel di dinding goa Ternyata mutiara-mutiara itulah yang memancarkan cahaya menerangi goa tersebut Yang membuatnya tertegun, justru terdapat sebaris tulisan terukir di mutiara-mutiara itu yang berbunyi Cuan penolong si Nabi Setan Sengling hidup selamanya Tem Goat Hwa mengenali gaya tulisan itu, persis seperti tulisan yang memperingatkan dirinya agar jangan ke istana setan Setelah membaca tulisan itu, Tem Goat Hwa berani memastikan bahwa penulisnya pasti punya hubungan dengan si Nabi Setan Sengling Saking terkejutnya dia jadi membisu Karena meninggalkan sarang harimau, kini malah masuk sarang serigala Yang paling celaka, saat ini Tem Goat Hwa masih dalam keadaan terluka, tidak mungkin dapat bertarung dengan orang Karena dipikir dirinya berada di sarang musuh, maka hatinya menjadi tegang dan cemas Akhirnya dia mengambil keputusan untuk kabur Perlahan-lahan Tem Goat Hwa melangkah pergi, maksudnya ingin meninggalkan goa itu tapi mendadak terdengar suara orang kurus kecil itu Nona Taren, kau mau kemana? Tem Goat Hwa berhenti lalu membalikan badannya, ditatapnya orang kurus kecil itu seraya membentak Sebetulnya kau siapa? Orang kurus kecil itu menghela nafas panjang, lalu menjawab dengan suara rendah Nona Tem, kau tidak perlu tahu siapa aku Yang penting kau merawat lukamu di sini Walau aku sudah terluka parah, namun aku tidak seperti orang biasa Sebab tidak begitu lama, lukaku pasti akan sembuh dengan sendirinya Setelah itu, aku akan melayanimu Kenapa kau malah mau pergi? Hingga saat itu Tem Goat Hwa masih belum melihat jelas wajah orang kecil kurus itu Masih muda atau sudah tua, dia sama sekali tidak mengetahuinya Apa hubunganmu dengan si Nabi Setan Sengling? Tanya gadis itu membentak Orang kurus kecil itu tertegun ketika dibentak Lama sekali barulah dia menyaut Si Nabi Setan Sengling adalah tuan penolongku Seperti halnya Nona Tem menyelamatkannya waku tadi siang Namun sayang aku sudah menjadi budak Sengling, tidak bisa menjadi budak Nona lagi Mendengar jawaban itu, Tem Goat Hwa sama sekali tidak paham Tapi yang jelas orang kurus kecil itu tak berniat jahat terhadapnya Itu membuat gadis tersebut menarik nafas lega Setelah itu dia mengeluarkan beberapa buti robot dan ditelan begitu saja Dia lalu duduk sambil menghimpun hawa murninya Berselang beberapa saat Barulah bertanya Sebetulnya siapa namamu? Orang kurus kecil itu menghela nafas panjang Aku sendiri pun tidak tahu siapa namaku Tem Goat Hwa tertawa geli Biasanya kau dipanggil siapa orang kurus kecil itu menyaut Sejak aku ditolongsi Nabi Setan Sengling Semua orang memanggilku budak Setan Begitu mendengar ucapan itu Tem Goat Hwa tersentak kaget dan berseru tak tertahan Kaum rimba persilatan mengatakan Bahwa di dalam Istana Setan Pak Bong San Yang memiliki ginkang paling tinggi bukan si Nabi Setan Sengling Melainkan si budak Setan Bagaimana muka si budak Setan Tiada seorang pun tahu sebab dia bergerak bagaikan segulung asap Jadi si budak Setan itu adalah tahu Orang kurus kecil itu tampak tertegun Tak disangka orang seperti diriku bisa menjadi bahan ceritaan dalam rimba persilatan Tem Goat Hwa berkata dengan kagum Ginkang Anda walau tidak bisa dikatakan ginkang nomor satu dalam rimba persilatan Namun tergolong ginkang tingkat tinggi Maka tidak mengherankan jika kawamat terkenal dalam rimba persilatan Orang kurus kecil itu tersenyum getir Terima kasih atas pujian Nona Selain memiliki ginkang itu Aku sama sekali tidak punya kepandayan lain Tem Goat Hwa sudah tahu tentang itu Tapi tetap bertanya dengan penuh rasa heran Kera bagaimana kau dapat belajar ilmu ginkang yang begitu tinggi? Orang kurus kecil itu menghela nafas panjang Sejenak dia diam tidak menyahut Berselang beberapa saat Barulah berkata Sungguh panjang kalau diceritakan Tem Goat Hwa tahu Masa lampau orang kurus kecil itu pasti penuh kedukaan Dia tidak mau mengungkitnya Kenapa gadis itu harus bertanya mendesatnya? Yang penting orang kurus kecil itu tidak berniat jahat terhadapnya Dia sudah bersyukur dalam hati Oleh karena itu Tem Goat Hwa tidak banyak bertanya lagi Dia memejamkan matanya sambil menghimpun hawa muminya untuk merawat lukanya Tak terasa waktu sudah lewat satu jam Bagi orang yang menghimpun hawa murni untuk mengobati luka Hanya membutuhkan waktu satu jam Sudah bisa sembuh sekitar lima bagian Namun tetap harus beristirahat kurang lebih lima hari Barulah bisa pulih Di saat Tem Goat Hwa membuka matanya Tampak sesosok bayangan berkelebat Yaitu si Buda Setan Ternyata dia membawa sebuah keranjang ke hadapan Tem Goat Hwa Lalu berkata Nona Tem pasti sudah lapar Di sini tidak ada makanan enak Harap Nona tidak menolak makanan yang di dalam keranjang ini Tem Goat Hwa memandang ke dalam keranjang itu Terdapat air minum satu kendi Seekor ayam hutan bakar Nasi merah dan buah-buahan Wah seru gadis itu girang Dari mana kau memperoleh makanan-makanan ini? Kau sudah makan belum? Si Buda Setan segera menyaut Sudah Usai menyaut Si Buda Setan berkelebat pergi Tem Goat Hwa yang memang sudah merasa lapar itu Langsung bersantap dengan lahap sekali Tak seberapa lama Semua makanan yang di dalam keranjang itu Habis disantapnya dan kemudian dia tampak bersemangat Seusai Tem Goat Hwa makan Si Buda Setan berkelebat ke arahnya untuk mengambil keranjang tersebut Begitu Melihat si Buda Selan mendekat Gadis itu menjulurkan tangannya untuk mencengkeram lengan si Buda Setan Itu adalah ilmu Hianbu Semna Akan tetapi Ketika Tem Goat Hwa menjulurkan tangannya Badan si Buda Setan bergerak Tahu-tahu sudah menjauh beberapa depa Sesungguhnya Tem Goat Hwa tidak berniat berbuat jahat Adapun dia mencengkeram lengan si Buda Setan Hanya sekedar bergurau Karena tidak berhasil mencengkeram lengan si Buda Setan Tem Goat Hwa malah merasa tidak enak Ketika dia baru ingin mendekatinya Mendadak di luar terdengar suara tangisan yang menyeramkan Begitu mendengar suara tangisan itu Wajah Tem Goat Hwa langsung berubah hebat Sebab suara tangisan mendengung ke dalam telinganya Dan dia merasa sukmanya seakan terbetot keluar itu adalah ilmu ratapan Setan Dapat diketahui Para jago dari istana Setan sudah menuju goa tersebut Sedangkan saat ini luka Tem Goat Hwa masih belum pulih Maka sudah barang tentu dia gugup dan panik Tem Goat Hwa bangkit berdiri Kebetulan si Buda Setan sedang memandangnya Sekian hari itu Baru pertama kali gadis tersebut berhadapan dengannya sekaligus memandang wajahnya Si Buda Setan cepat-cepat menundukkan kepala Sedangkan Tem Goat Hwa terbelalak Ternyata wajah si Buda Setan amat buruk sekali Sehingga Tem Goat Hwa nyaris tidak percaya Bahwa di dunia ini ada orang berwajah seburuk itu Wajah si Buda Setan hitam pekat Ditumbuhi bulu Yang agak kemerah-merahan Sepasang bola matanya melotot keluar Dan agak kekuning-kuningan Hidung pesek dan giginya jarang Sungguh buruk rupa si Buda Setan Kini Tem Goat Hwa baru tahu Apa sebabnya si Buda Setan tidak mau berhadapan muka dengannya Ternyata wajahnya begitu buruk Berdasarkan ini dapat diketahui si Buda Setan tidak berhati jahat Akan tetapi suara ratapan Setan itu makin lama makin dekat Bagaimana menjelaskan itu? Setelah berpikir lama sekali Kemudian Tem Goat Hwa membentak mendadak Buda Setan Kau mengajakku kemari Ternyata ingin mencelakaiku? Si Buda Setan membalikan badannya Namun tetap menunduk Kemudian dia menyahut dengan sedikit terisak Dan sepasang matanya pun bersimbah air Nona Tem, kalau aku bermaksud begitu Pasti mati di sambar geledek Tem Goat Hwa percaya Namun justru bertanya lagi Siapa yang mengeluarkan ratapan Setan menuju ke Mari itu? Si Buda Setan menyaut Itu adalah kedua putra Tuan penolongku Entah bagaimana mereka berdua meninggalkan Bu Yei San Begitu mendengar yang datang itu adalah Seng Chai dan Seng Beou Air muka Tem Goat Hwa langsung berubah Kalau mereka berdua mengetahui gadis itu berada di dalam goa Pasti akan terjadi pertarungan sengit Buda Setan, apakah di goa ini ada tempat untuk bersembunyi? Si Buda Setan menyahut cepat Ada Di saat bersamaan, suara ratapan Setan itu semakin mendekat Dan tak lama terdengarlah suara seruan Kaohun Su Seng Chai di luar Buda Setan, kau berada di dalam? Si Buda Setan segera menyahut dengan hormat Hamba ada di dalam, cuan muda Kaohun Su Seng Chai berseru lagi Cepat buka pintu, kami berdua ingin bicara denganmu Ya sikap si Buda Setan sungguh hormat Padahal, mereka berdua masih berada di luar Menyaksikan itu, sekujur badan Tem Goat Hwa langsung mengucurkan keringat dingin Sedangkan si Buda Setan sudah mendekati pintu goa Tem Goat Hwa sama sekali tidak berani berseru, namun tingkahnya tampak serba salah Setelah berada dekat pintu goa, si Buda Setan segera berpaling sambil menunjuk tempat tidur batu Tem Goat Hwa mengerti maksud si Buda Setan, yakni menyuruh gadis itu bersembunyi di belakang tempat tidur batu tersebut Badan Tem Goat Hwa bergerak, lalu berkelebat ke belakang tempat tidur batu itu, dan bersembunyi di sana Baru dia bersembunyi, terdengar pula suara krek-krek, si Buda Setan sudah membuka pintu goa itu Tem Goat Hwa mengintip dari tempat Persembunyiannya Ketika pintu goa itu dibuka, tampak dua sosok bayangan berkelebat ke dalam, yang tidak lain K.O. Hun Su Seng Chai dan S.O. Mai Su Seng B.O.U Mereka berdua langsung duduk di kursi batu, kemudian berkata serentak Buda Setan, kini sudah tiga tahun, sari air batu di sini pasti sudah menetes Cepat ambil untuk kami minum Sari air batu? Tem Goat Hwa tersentak, sebab sari air batu merupakan semacam obat mujarab, yang kalau diminum setengah atau satu cangkir, akan menambah tenaga dan membuat tubuh menjadi ringan Akan tetapi, apabila sari air batu sudah menetes, tidak segera diminum, dalam waktu singkat akan berubah menjadi batu Tem Goat Hwa sama sekali tidak menyangka, bahwa di dalam goa ini terdapat sari air batu yang diimpikan oleh setiap kaum rimba persilatan Di saat gadis itu sedang berpikir, si Buda Setan justru menyaut Kedatangan cuan muda berdua sungguh tidak tepat waktunya Karena hamba tidak tahu cuan muda berdua mau kemari, maka sari air batu sudah hamba minum Lagi pula sari air batu tidak dapat disimpan lama Sengcai mendengus Hektometer Setan kecil, kau ingin membohongi kami? Kami kemari minta sari air batu itu, kau malah bilang sudah diminum Kalau ayah kemari, apakah kau akan menjawab demikian juga? Si Buda Setan tampak terkejut dan segera bertanya Cuan penolong akan kemari? Seng BOU tertawa dingin Tentu Ayoh, cepat ambilkan sari air batu itu Si Buda Setan menundukkan kepala Memang benar sudah hamba minum? Bagaimana hamba berani berbohong di hadapan cuan muda berdua? Seng BOU mendengus Hektometer Omong kosong Apakah kami tidak tahu sejak kecil kau sudah minum sari air batu itu hingga besar? Tubuhmu sudah begitu ringan, minum lagi sudah tiada manfaatnya Bagaimana mungkin kau akan minum itu? Ayoh, cepat ambilkan untuk kami Si Buda Setan tampak ketakutan, lama sekali baru berkata Memang benar sudah hamba minum? Usai berkata, si Buda Setan menoleh ke arah Temggoatwa Sesungguhnya gadis itu sudah bercuriga Ketika si Buda Setan memandangnya sejenak Seketika dia pun paham Air minum di dalam kendi yang diminumnya Tidak lain adalah sari air batu Pantas begitu minum air itu Temggoatwa merasa nyaman, segar dan bersemangat Bahkan lukanya sudah sembuh pula hari itu Kini Seng Chai dan Seng BOU minta sari air batu kepada si Buda Setan Sedangkan air itu sudah habis karena sudah diberikan kepada Temggoatwa Maka si Buda Setan tidak dapat menuruti permintaan Seng Chai dan Seng BOU Dan rupanya si Buda Setan akan mendapatkan kesulitan dari mereka berdua Berpikir sampai di sini, Temggoatwa terheran-heran Sebab dia dan si Buda Setan itu sama sekali tidak punya hubungan apapun Bahkan tidak kenal Hanya si Buda Setan pernah memperingatinya Agar tidak ke istana Setan Setelah itu bertemu di rumah besar saat hujan lebat Itu pertanda si Buda Setan berniat baik Buda Setan bentak Seng Chai Kau sungguh tidak mau berkata sejujurnya Usai berkata Seng Chai pun langsung memukul si Buda Setan Akan tetapi, si Buda Setan langsung berkelip Seng Chai penasaran sekali Namun ketika dia baru mau menyerang lagi Mendadak terdengar suara bentakan dari pintu Gwahwa Berhenti Begitu mendengar suara bentakan itu Tersentak hati Temggoatwa Tampak seorang tua berwajah seram berjalan ke dalam Orang itu ternyata adalah si Nabi Setan Seng Ling Seng Chai langsung berdiri dalam di tempat Si Nabi Setan Seng Ling melototi kedua putranya sambil berkata dingin Aku sudah beritahukan kepada kalian berdua Karena aku pernah menyelamatkan nyawanya Maka diarlah jadi Budaku Dia memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi Bahkan juga memiliki busur pusaka Kalau dia mau bertarung Kalian berdua bukan lawannya Dia hanya memandang mukaku Karena itu dia sama sekali tidak mau bergebrak dengan kalian berdua Tapi kalian berdua malah menghinanya Seng Chai dan Seng Beow diam saja Namun Temggoatwa justru tidak habis pikir Sejak kapan si Nabi Setan Seng Ling berubah menjadi begitu bijaksana Sementara si Budak Setan segera memberi hormat dan berkata Walau cuan penolong berkata demikian Tapi hamba tetap tidak berani bergebrak dengan kedua cuan muda Si Nabi Setan Seng Ling mendukatinya Kemudian menepuk bahunya seraya berkata Kau tidak usah Tanda petik Berkata sampai di situ Mendadak sepasang metu si Nabi Setan Seng Ling menyorot aneh dan bertanya Ih, apakah di dalam goa ini ada orang lain? Temggoatwa segera menutup pernafasannya Sedangkan si Budak Setan segera menyaut Ti tidak ada Si Nabi Setan Seng Ling mendengar dengan penuh perhatian Kemudian badannya bergerak cepat Tampak bayangannya berkelebat ke sana kemari Lalu kembali ke tempat semula Walau tidak secepat si Budak Setan Namun cepatnya sudah laksana kilat Heran gumam si Nabi Setan Seng Ling Tadi sepertinya aku merasa ada orang lain di dalam goa ini Temggoatwa yang bersembunyi di belakang ranjang batu Diam-diam berseru kaget dalain hati Sungguh bahaya Gadis itu pula amat kagum kepada si Nabi Setan Seng Ling Walau tidak melihat temggoatwa Namun dia bisa merasakan bahwa di dalam goa itu ada orang lain Itu dikarenakan mendengar pernafasan temggoatwa Dapat dibayangkan betapa tajamnya pendengaran si Nabi Setan Seng Ling Kini temggoatwa sudah tidak berani menjulurkan kepalanya untuk mengintip Tapi terdengar suara si Nabi Setan Seng Ling bertanya Budak Setan Rumah besar itu habis dilalap api Kau tahu apa sebabnya? Harnba tidak tahu Si Nabi Setan Seng Ling berpikir sejenak Kemudian berkata Budak Setan Majikan rumah itu entah sudah berapa kali menyuruh orangnya kemari untuk menangkapmu Kau tahu siapa majikan rumah itu? Temggoatwa baru tahu Setelah dia dan si Budak Setan pergi Rumah besar itu justru ludes dilalap api Kalau kebakaran biasa, tidak mungkin begitu cepat, pasti sengaja dibakar Kepandaian majikan rumah itu amat tinggi sekali Kalau tidak secara mati-matian melawan suara harpa itu, temggoatwa pasti sudah binasa Kepandaian majikan rumah itu begitu tinggi, siapa yang sanggup melawannya? Tentunya yang membakar rumah itu adalah dirinya sendiri Apa sebabnya dia membakar rumahnya sendiri? Itu tidak sulit diterka Karena tempat tinggalnya telah diketahui oleh temggoatwa Kerusi Nabi Setan Seng Ling bertanya kepada si Budak Setan Kedengarannya seperti si Budak Setan itu sudah tahu siapa dan rupa majikan rumah itu Sedangkan temggoatwa hanya tahu Majikan rumah itu punya hubungan dengan kekacauan rimba persilatan belum lama ini Maka temggoatwa mendengarkan dengan penuh perhatian Hamba sungguh tidak tahu Jawab si Budak Setan Nada suara si Nabi Setan Seng Ling berubah lembut Kau tidak tahu Kalau begitu, untuk apa dia menyuruh? Orangnya kemari mencarimu Si Budak Setan berpikir sejenak, baru kemudian menyaut Mungkin dia tahu hamba memiliki ginkang tinggi Lagi pula bisa mencari benda-benda aneh Maka pihak rumah itu ingin mencariku Si Nabi Setan Seng Ling tertawa dingin Memang mungkin begitu Nada suara si Nabi Setan Seng Ling begitu Sudah jelas dia tidak percaya akan perkataan si Budak Setan Namun dia pun tahu sifat si Budak Setan Kalau dia tidak mau memberitahukan Biar didesak bagaimanapun tetap tidak akan menjawab Karena itu, si Nabi Setan Seng Ling tidak bertanya lagi Budak Setan, kalau kau di sini mendengar suara orang Harus segera melapor kepadaku Jangan lupa Si Budak Setan mengangguk Ya Si Nabi Setan Seng Ling memandang kedua putranya Seraya berkata Mari kita kembali ke Istana Setan Tak seberapa lama, terdengarlah suara krek-krek Lalu suara si Budak Setan Nona Tem, sudah boleh keluar Tem Goatwa melesat keluar dari tempat persembunyiannya dengan wajah muram Karena dia pergi ke Istana Setan untuk menolong orang Namun sebelum melaksanakannya Si Nabi Setan Seng Ling dan kedua putranya sudah pulang dari Bu Yei San Dan oleh karena ini, dia menjadi kesal Sebaliknya si Budak Setan malah tertawa Gembira Seraya berkata Nona Tem, mereka sudah pergi Sungguh buruk sekali Padahal Tem Goatwa sedang kesal Namun ketika menyaksikan tawa itu Dia tertawa geli, kemudian menghela nafas panjang Budak Setan, kau sungguh baik terhadapku Aku amat berterima kasih padamu Dan aku pun sudah minum sari air batu Mungkin lukaku akan pulih esok Maka kita akan berpisah Tertegun si Budak Setan Nona Tem, kau, masih ingin ke Istana Setan Tem Goatwa terkejut Budak Setan, bagaimana kau tahu aku akan ke Istana Setan? Si Budak Setan tertawa Selain memiliki ginkang tinggi, pendengaranku pun amat tajam sekali Malam itu aku berada di puncak Sian Jin Hong Maka mendengar pembicaraanmu dengan orang aneh berkedok itu Karena itu, aku mengikutimu meninggalkan puncak Sian Jin Hong Sekaligus memperingatimu agar tidak ke Istana Setan Tem Goatwa bertanya dengan heran Kita tidak saling mengenal, kenapa kau begitu memperhatikanku? Mendadak wajah si Budak Setan memerah Dia tak dapat menjawab Dan itu membuat Tem Goatwa terheran-heran Tiba-tiba si Budak Setan membalikan badannya Baunya tampak bergerak seakan sedang menangis Hati Tem Goatwa semakin merasa heran Dia segera mendekatinya, lalu memegang bahunya Budak Setan Tanda petik Akan tetapi, si Budak Setan malah melesat pergi seraya berkata Jangan sentuh aku Aku tahu diriku tidak serupa manusia Tidak pantas bersamamu Juga tidak pantas memperingatimu Tertegun Tem Goatwa Dia tidak menyangka si Budak Setan begitu sedih Lantaran buruk rupa Dan itu membuatnya tak dapat mengucapkan apapun Perlu diketahui, Tem Goatwa sama sekali tidak tahu perasaan si Budak Setan yang berkecamuk itu Setelah diam beberapa saat Barulah gadis itu berkata dengan sungguh-sungguh Budak Setan, kau jangan berpikir begitu Buruk muka atau rupawan tetap dilahirkan orang tua Itu tidak menjadi masalah Mendengar ucapan itu, si Budak Setan berhenti menangis Dia mendengarkan kepalanya memandang Tem Goatwa Sedangkan gadis itu mulai berkata lagi Budak Setan, hatimu amat baik Lebih baik kau jangan bersama si Setan Juga jangan menjadi Budaknya Si Budak Setan menghela nafas panjang Nona Tem, beberapa tahun ini Aku pun sudah tahu sifat dan kelakuan tuan penolong Tapi, dia adalah tuan penolongku Maka aku harus menjadi Budaknya Tem Goatwa menatapnya Dia ingin tahu jelas Mengenai identitas si Budak Setan Budak Setan, kini kita sudah menjadi kawan Tentunya kau boleh memberitahukan tentang riwayat hidupmu Bukan tanyanya Begitu mendengar apa yang dikatakan Tem Goatwa Si Budak Setan gerang bukan main Dan langsung berloncat-loncatan Nona Tem, aku, aku berderajat menjadi kawanmu Tem Goatwa tertawa Kita adalah kau merimba persilatan Kenapa tidak berderajat? Setelah berloncat-loncatan Barulah si Budak Setan duduk di sisi Tem Goatwa Dia memandang gadis itu sejenak Lalu berkata Nona Tem, kau sungguh baik Tem Goatwa tertawa lagi Oh ya, Budak Setan, tahun ini berapa usiamu? Si Budak Setan menundukkan kepala Kemudian menjawab dengan suara rendah seakan merasa malu Tahun ini usiaku sudah 20 Tapi masih tidak mengerti apa-apa Tem Goatwa tersenyum Budak Setan, jangan berkata begitu Si Budak Setan mendonggakan kepala Dia memandang Tem Goatwa dengan metu berbinar-binar Sejak aku mengerti urusan Aku sudah berada di dalam goa ini Aku tidak tahu nama dan margaku Selain aku, di dalam goa ini terdapat sosok tengkorak Tem Goatwa terkejut Sosok tengkorak Si Budak Setan mengangguk Tidak salah Kini aku baru ingat Sosok tengkorak itu mungkin familiku Yang membopongku kemari Tapi dia mati di goa ini Tem Goatwa terbelalak Kalau begitu kau makan apa di dalam goa ini Si Budak Setan menyaut Aku tidak begitu ingat Hanya ingat aku minum air yang menetes keluar dari batu besar itu Yang ternyata adalah sari air batu Ketika itu, setiap hari pasti menetes keluar Namun 7-8 tahun lampau Setiap 3 tahun hanya menetes kira-kira satu cangkir saja Tem Goatwa manggut-manggut Sungguh kebetulan Aku yang minum sari air batu itu Si Budak Setan tertawa Setelah aku berusia 10 tahun Barulah aku dapat membuka pintu goa itu Aku memperoleh busur itu dari sosok tengkorak Kemudian aku pun membuat panah-panah kecil untuk berburu Sejak kecil aku minum sari air batu Maka badanku ringan sekali Dan tiada seorang pun melihatku Tem Goatwa memandangnya Seraya bertanya Bagaimana si Nabi Setan Sengling bisa menjadi tuan penolongmu? Si Budak Setan menjawab Empat tahun yang lalu Aku pergi berburu Dalam beberapa tahun itu Aku tidak berani pergi jauh Hanya di sekitar tempat ini saja Begitu ada orang Aku langsung bersembunyi Namun hari itu Entah apa sebabnya nyaliku menjadi besar Aku berani ke tempat yang agak jauh Sehingga aku menemukan sebuah rumah besar Tanda petik Tem Goatwa tertarik akan penuturan itu Sebuah rumah besar? Rumah besar tempat kita berteduh kemarin? Si Budak Setan mengangguk Betul Tem Goatwa segera berkata Apa yang kau lihat di dalam rumah besar itu Cepat beritahukan Si Budak Setan memandang Tem Goatwa Nona Tem Haruskah ku beritahukan gadis itu menegaskan? Memang harus Si Budak Setan tertegun Mengapa? Tem Goatwa segera menutur tentang Lusinkong yang menerima kotak kayu titipan Kemudian juga menutur mengenai puncak Sian Jin Hang Dan lain sebagainya Setelah mendengar penuturan itu Si Budak Setan berkata Kalau begitu Tentunya aku harus memberitahukan Padahal aku sudah tidak mau mengungkit urusan itu Hari itu ketika aku sampai di rumah besar tersebut Aku menengok ke sana kemari Karena aku merasa heran Maka Aku memasuki rumah itu melalui tembok Si Budak Setan berhenti sejenak Setelah itu barulah melanjutkan Di saat aku baru meloncat Terdengar suara jeritan yang menyayat hati Tanda petik Si Budak Setan menggeleng-gelengkan kepala Dan tampak merasa seram Kemudian menambahkan Aku masih ingat sekarang Suara jeritan itu berasal dari ruangan besar Aku tertegun tapi melesat ke sana juga untuk melihat Aku melihat seseorang berlumuran darah berdiri di tengah-tengah ruangan besar itu Namun di ruang besar itu tidak hanya satu orang Masih ada beberapa orang tergeletak di lantai Mendengar sampai di situ Tem Goatwa segera bertanya Ada beberapa orang tergeletak di lantai Siapa mereka itu? Si Budak Setan menyaut Yang tergeletak di lantai berjumlah lima orang Namun aku tidak tahu siapa mereka Lagipula aku tidak melihat jelas wajah mereka Karena wajah dan sekujur badan mereka telah berlumuran darah Aku hanya melihat satu orang Sepasang matanya menyorotkan sinar kebengisan Namun wajahnya penuh node darah Maka aku tidak melihat jelas wajahnya Dia menatap dingin mayat-mayat itu Kemudian mendadak mendengarkan kepala sambil tertawa gelap Ketika itu aku merasa takut sekali Tidak punya nyali untuk terus menyaksikannya Tapi mendadak aku melihat suatu benda Itu membuatku terus mengintip Tem Goatwa bertanya cepat Kau melihat apa? Si Budak Setan tidak menyaut Dia memandang Tem Goatwa lalu melesat ke sudut goa Tak lama dia kembali ke sisi gadis itu Bagaikan gulungan asap Tangannya membawa sebuah kotak kayu Yang kemudian diserahkan kepada Tem Goatwa Tem Goatwa menerima kotak kayu itu Dirasanya kotak itu agak berat Dia segera tahu bahwa kotak kayu itu Dibikin dari kayu harum Sebab baunya harum pula Di permukaan kotak kayu itu Diukir seekor naga Namun tidak begitu mirip naga Juga tidak mirip burung phoenix Lebih mirip semacam makhluk aneh Tem Goatwa membukanya Ternyata di dalam tidak berisi apapun Hanya tampak sebuah lekukan Kini gadis itu tahu bahwa kotak itu Untuk menaruh busur Ketika itu Kau melihat kotak kayu ini Si Budak Setan menyaut Bukan Kotak kayu ini berada di sisi sosok tengkorak itu Tem Goatwa bertanya heran Kalau begitu Kau melihat apa di sana Si Budak Setan memberitahukan Aku melihat sebuah kotak kayu Hanya saja kotak kayu itu lebih panjang Di permukaan kotak kayu itu juga Diukir makhluk aneh seperti ini Tem Goatwa manggut-manggut Sungguh mengherankan Kau lanjutkan saja Si Budak Setan segera melanjutkan Kotak kayu itu berada di atas meja Setelah tertawa gelap Orang itu lalu mendekati kotak kayu itu Dan membukanya Barang yang terdapat di dalamnya Aku tidak kenal sama sekali Kemudian baru tahu Itu adalah sebuah harpa Tem Goatwa kelihatan girang sekali Sebuah harpa Si Budak Setan mengangguk Tidak salah Setelah aku bertanya kepada orang Barulah aku tahu itu memang sebuah harpa Ketika itu Aku justru tidak habis pikir Barang apa itu Di saat aku sedang berpikir Orang itu tertawa gelap lagi Sambil memandang mayat-mayat yang bergelimpangan itu Dia berkata Sengit kalian juga berani ikut berebut dengan aku Orang itu tertawa dingin Sambil mengulurkan tangannya Untuk memetik tali senar harpa itu Akan tetapi Harpa itu sama sekali tidak mengeluarkan suara Orang itu tampak gusar sekali Lalu memetik dengan sekuat tenaga Aku terus mengintip karena tertarik Sebab orang itu sebelah tangannya punya enam jari Tem Goatwa mendengarkan dengan penuh perhatian Dan tampak amat tertarik sekali akan penuturan itu Lama sekali aku mengintip Lanjut si Budak Setan Di saat dia memetik sekuat tenaga Terdengarlah suara bagaikan halilintar Membelah bumi Dan menggoncangkan segala apa yang ada di sana Mendengar sampai di situ Air muka Tem Goatwa berubah hebat Namun tidak bersuara sedikit pun Suara harpa itu membuat hatiku menjadi kacau balau Lanjut si Budak Setan memberitahukan Padahal aku mengintip dari jendela Tapi suara harpa itu membuat diriku jatuh Sesungguhnya aku dapat mengerahkan ginkangku Tapi justru hingga saat ini aku masih merasa bingung Kenapa ketika itu aku tidak mampu mengerahkan ginkang Maka jatuh gedebuk di tanah Aku menahan sakit dan ketika aku baru mau bangkit berdiri Orang itu sudah melesat keluar melalui jendela Di saat bersamaan, aku segera melesat pergi Orang itu tidak dapat mengejarku Sebab dalam sekejap aku sudah jauh sekali Karena aku tidak melihat jelas tempat yang kulalui Akhirnya aku kesasar di sebuah lembah yang penuh hular beracun Ketika aku mengetahui itu Justru aku telah digigit oleh seekor ular belang Aku masih berhasil meloloskan diri dari lembah hular beracun itu Tapi pingsan di tengah jalan Si nabi setan sengling yang menyelamatkan nyawaku Sejak itu aku rela menjadi budaknya Dia memberi petunjuk kepadaku mengenai ilmu ginkang Dan aku pun kenal orang-orang istana setan Namun aku tetap tinggal di sini Kini Tem Goatwa sudah tahu riwayat hidup si budak setan Bahkan juga tahu orang itu memperoleh harpa tersebut beberapa tahun lalu Setelah berpikir sejenak Tem Goatwa bertanya lagi Selanjutnya kau masih ke rumah besar itu? Si budak setan menjawab Hari itu aku nyaris kehilangan nyawa Bagaimana mungkin aku masih berani kesana? Kemarin aku terus mengikutimu Namun mendadak kehilangan jejakmu Sedangkan hujan deras masih turun tak berhenti-henti Maka aku tahu kau pasti pergi berteduh di rumah itu Aku pun memberanikan diri ke rumah itu Tapi tak disangka Malah kau yang menyelamatkan jiwaku Tem Goatwa tertawa Kalau kau tidak memanah ketiga orang itu Mungkin aku pun tidak dapat meloloskan diri Setelah bercakap-cakap sejenak Tem Goatwa lalu duduk bersila menghimpun hawa murni Keesokan paginya Luka gadis itu telah sembuh Itu berkat sari air batu yang diminumnya Maka dia begitu cepat sembuh dan penuh bersemangat pula Sudah dua hari Tem Goatwa berada di dalam goa itu Dia berpamit kepada si budak setan Seketika wajah si budak setan berubah murung Nona Tem, kau sungguh ingin ke istana setan? Tem Goatwa mengangguk Ya, karena aku sudah berjanji kepada orang aneh berkedok itu Dan aku tidak boleh ingkar janji Si budak setan menggeleng-gelengkan kepala Nona Tem, aku tahu luleng dikurung di mana Juga tahu itu tuan penolong menyuruh orang-orangnya Untuk merebut luleng di sekitar kota Lemcong Namun kemudian direbut orang lagi Karena tuan penolong marah sekali Beberapa hari kemudian baru berhasil merebut kembali luleng Maka kini bagaimana mungkin begitu gampang menolongnya? Nona Tem lebih baik kau jangan ke sana Hati Tem Goatwa tergerak Maka dia segera bertanya Budak setan Kalau begitu, kau pasti tahu mengenai Keadaan istana setan, bukan? Si budak setan manggut-manggut Tentu Tem Goatwa girang bukan main Bagus sekali Aku tidak pernah memasuki istana setan itu Namun menolong orang memang amat penting Bagaimana kalau kau menemaniku ke sana? Setelah mendengar ucapan itu Si budak setan tertegun dan mulutnya ternganga lebar Lama sekali tidak dapat bersuara Tem Goatwa berkata lagi Kalau kau tidak mau aku tidak akan memaksamu Si budak setan segera menyaut Nona Tem, bukan aku tidak mau Melainkan Si nabi setan sengling adalah tuan penolongku Aku Tanda petik Tem Goatwa tahu bahwa si budak setan amat kenal budi Dalam hatinya sudah muncul suatu ide Wajahnya langsung berubah dan berkata Kalau begitu, baiklah Sampai jumpa Tem Goatwa segera melesat pergi Si budak setan segera memanggilnya Nona Tem Nona Tem Si budak setan melesat mengejar Tem Goatwa Tapi gadis itu langsung mengayunkan rantainya seraya membentak Kalau kau berani menghalangiku Aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan terhadapmu Si budak setan berkelit Wajahnya tampak berduka sekali Sedangkan Tem Goatwa berkata dalam hati Aku Pergi ke istana setan kau pasti akan mengikutiku Setelah aku memasuki istana setan Kau pasti akan melindungiku pula Usai berkata dalam hati Tem Goatwa segera membuka pintu goa Lalu melesat pergi ke arah utara Akan tetapi Apa yang terjadi nanti Justru berlawanan dengan apa yang dikatakannya dalam hati Dan itu akan diceritakan kelak Sementara itu Tem Goatwa terus melesat ke arah utara Ketika hari mulai gelap Dia sudah tiba di kaki gunung Pakbongsan Pohon-pohon di Pakbongsan amat lebat Tem Goatwa menengok ke sana kemari Akhirnya dia melihat sebuah batu yang cukup besar Yang berukir beberapa huruf Yaitu istana setan Tertegun Tem Goatwa ketika membaca huruf itu Karena dia khawatir terlihat oleh orang istana setan Dia segera melesat ke belakang sebuah pohon bersembunyi di sana Setelah itu, barulah dia mengamati keadaan di sekitarnya Selain tulisan itu, masih terdapat tulisan lain masih tiga mil Tem Goatwa mengerutkan kening Sebab si nabi setan sengling amat sombong Biasanya kaum merimba persilatan sama sekali tidak mau memberitahukan markas penting mereka Namun si setan justru memberitahukan dengan tulisan tersebut Bahwa tiga mil lagi akan tiba di istana setan Keadaan di sekitar tempat itu sangat sepi Sama sekali tidak terdengar suara apapun Tem Goatwa mulai berjalan dengan hati-hati Namun, sungguh mengherankan Walau dia sudah menempuh kira-kira dua mil Tapi tidak menemui kejadian apapun Gadis itu terus berjalan Berselang beberapa saat kemudian Dia mendungakan kepala Tampak di depan berdiri sebuah bukit kecil Adanya bukit kecil di gunung itu sebetulnya tidak mengherankan Namun bentuk bukit itu amat aneh Tentunya akan menarik perhatian orang Seketika Tem Goatwa melesat ke belakang sebuah batu besar Dia bersembunyi di situ dengan perasaan tegang sekali Ternyata tinggi bukit kecil itu hanya dua tiga puluh depa Tapi batu-batu bukit itu beraneka warna dan berbentuk aneh sekali Ada yang berwarna hitam, merah dan warna lain Di bukit kecil itu tidak tampak ada tumbuhan Lagi pula batu-batu itu berjumlah ribuan Tersusun rapi membentuk sebuah tengkorak Kelihatannya amat menyeramkan Menyaksikan keadaan itu Tem Goatwa sudah tahu Bahwa dia sudah sampai di depan istana setan Dan itu membuat hatinya menjadi dek dekan Mengenai cerita tentang istana setan Dan peringatan dari si budak setan Seketika mendengung di dalam telinganya Kini dia harus memasuki istana setan Yang amat bahaya itu demi menolong orang Itu membuatnya berpikir berulang kali Tem Goatwa terus bersembunyi di belakang batu itu Dan berusaha menenangkan hatinya sendiri Di depan istana setan Kelihatan begitu sepi Justru membuat orang menjadi tidak tenang Cukup lama Tem Goatwa berada di belakang batu itu Kemudian dia berkertak gigi Sambil mencelat ke depan beberapa dipa Di hadapan istana setan Lidu bersembunyi di belakang sebuah pohon Saat ini Jarak antara Tem Goatwa dengan bukit kecil itu semakin dekat Maka dia dapat melihat dengan jelas pintu depan istana setan Di situ terdapat sebuah batu yang agak menonjol Mungkin di situ merupakan pintu masuk istana setan Sebab berukir tulisan warna merah darah istana setan Siapa yang melihat tulisan itu Sekujur badannya pasti merinding Tem Goatwa menarik nafas dalam-dalam Istana setan itu memang tidak bernama kosong Pikirnya dengan kening berkerut-kerut Jangankan mau menerjang ke dalam neraka 18 lapis Untuk menolong orang Memasuki pintu gerbang istana setan itu pun tidak gampang Seandainya si Nabi Setan Sengling belum pulang Mungkin masih dapat memasuki pintu gerbang itu Tapi kini Si Nabi Setan Sengling sudah sampai di istana setan Maka sulit baginya untuk memasuki istana setan itu Berpikir sampai di situ Dia menghela nafas panjang Mendadak dia merasa di sisinya terdengar suara yang amat lirih Seperti suara daun rontok melayang ke bawah Semula Tem Goatwa terkejut bukan main Namun kemudian malah menjadi tenang Karena menduga yang berada di sisinya Pasti si Budak Setan Selain si Budak Setan Siapa yang memiliki ginkang begitu tinggi? Tanpa menoleh Tem Goatwa bertanya dengan suara rendah Budak Setan, kau sudah menyusul kemari? Terdengar suara helaan nafas yang perlahan Setelah itu baru terdengar suara sahutan Nona Tem, betul aku yang kemari Tem Goatwa menoleh Tampak si Budak Setan duduk di dahan pohon Wajahnya yang buruk itu kelihatan burung Dan sepasang matanya mencerminkan perasaannya yang berkecamuk Begitu beradu dengan sorotan metu si Budak Setan Tersentaklah hati Tem Goatwa Sebab sorotan metu itu adalah demi dirinya Tentunya gadis itu dapat menduga Apa sebabnya sepasang metu si Budak Setan menyorot begitu Tidak lain dalam benak si Budak Setan Amat mencintai Tem Goatwa Gadis itu juga tahu Si Budak Setan tidak akan mencurahkan cinta kasihnya Karena dirinya merasa wajahnya buruk sekali Tem Goatwa menatapnya sejenak Kemudian tertawa ringan seraya berkata Mau apa kau kemari? Si Budak Setan menyahut dengan suara rendah Aku juga tidak tahu mau apa aku kemari Mungkin hanya ingin menasihatimu saja Nona Tem, kau jangan masuk ke Istana Setan menolong orang Mengenai pintu batu itu Kalau tidak dibuka dari dalam Si Nabi Setan Sengling sendiri pun tidak dapat membukanya dari luar Tem Goatwa tertegun Mengapa? Si Budak Setan tersenyum getir Pintu batu itu beratnya ribuan kali Tidak dapat digerakkan dengan tenaga manusia Hanya dapat digerakkan dengan alat Semua alat berada di dalam goa Maka orang yang berada di luar Sama sekali tidak bisa memasuki Istana Setan Tem Goatwa mempercayai perkataan si Budak Setan Dia menghela nafas panjang Budak Setan, kau menasehatiku Agar tidak memasuki Istana Setan Itu tidak mungkin Aku sudah mengabulkan permintaan orang Maka aku harus melaksanakannya Kalau tidak bisa masuk secara diam-diam Aku terpaksa masuk secara terang-terangan Tem Goatwa melangkah keluar Badannya baru bergerak Air muka si Budak Setan berubah hebat Mendadak dia menjulurkan tangannya Kelihatannya ingin menarik tangan gadis itu Namun kemudian dia segera menarik kembali tangannya Nona Tem serunya panik Tem Goatwa tauhahwa si Budak Setan Pasti akan menghalanginya Maka dia menoleh seraya tertawa Ada urusan apa? Wajah si Budak Setan memerah Itu tidak boleh Cuan penolong berada di dalam Istana Tem Goatwa ingin membuat si Budak Setan Bertambah panik Maka dia berkata dengan dingin Aku sudah berjanji dengan orang Kalau aku ingkar janji Lebih baik aku mati Sembari berkata Tem Goatwa Maju ke pintu Istana Setan Seketika badan si Budak Setan berkelebat ke hadapannya Kemudian bermohon dengan terisak-isak Nona Tem, kau Tanda petik Sepasang alis Tem Goatwa terangkat ke atas seraya berkata Heran Aku mau pergi menempuh bahaya Ada hubungan apa denganmu? Wajah si Budak Setan memerah sampai ke telinga Aku, aku Tanda petik Si Budak Setan tak dapat melanjutkan ucapannya Sedangkan Tem Goatwa yakin akan dugaannya tadi Yakni mengenai perasaan si Budak Setan terhadapnya Kawamat menaruh perhatian padaku Tidak berharap aku menempuh bahaya kan? Si Budak Setan mengangguk Tem Goatwa berkata dengan suara rendah Budak Setan, kau menaruh perhatian padaku Maka seharusnya membantuku Wajah si Budak Setan tampak murung sekali Tapi, si Setan adalah tuan penolongku, aku Tanda petik Tem Goatwa menatapnya tajam Budak Setan, aku tidak akan mencelakainya Aku masuk Istana Setan hanya ingin menolong seseorang Kenapa kau terus-menerus membelanya? Walaupun dia tuan penolongmu, namun kau juga bersedia berbuat jahat bersamanya? Si Budak Setan diam saja, lama sekali barulah membuka mulut Nona Tem, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Begitu mendengar pertanyaan tersebut Giranglah hati Tem Goatwa Karena si Budak Setan sudah bersedia membantunya Tem Goatwa segera menarik si Budak Setan untuk diajak bersembunyi di belakang pohon Si Budak Setan terus-menerus mengikuti Tem Goatwa Itu dikarenakan dia telah jatuh hati padanya Namun karena wajahnya amat buruk, maka selama itu dia tidak berani berhadapan dengan gadis itu Karena Tem Goatwa sama sekali tidak mencelak keburukan wajahnya Itu membuat si Budak Setan amat kagum dan menghormatinya Dalam hati si Budak Setan, Tem Goatwa merupakan seorang bidadari Dia sama sekali tidak berharap Tem Goatwa mencintainya juga Sebaliknya malah berharap ada pemuda tampan mencintai gadis itu Kalau benar muncul pemuda tampan, hati si Budak Setan pasti berduka sekali Namun diarlah dirinya berduka, asal melihat Tem Goatwa bahagia Ketika gadis itu menariknya ke belakang pohon Hati si Budak Setan menjadi tegang dan berdebar-debar tidak karuan Menyebabkannya nyaris sulit bernafas Melihat itu, Tem Goatwa terheran-heran Budak Setan, apakah lukamu masih belum sembuh si Budak Setan menjawab dengan wajah memerah Sejak kecil aku minum sari air batu, maka walau aku terluka parah Dalam waktu satu jam pasti sembuh Tem Goatwa manggut-manggut Oh, Budak Setan, kalau kau bersedia membantuku, kau cukup melakukan satu hal saja Si Budak Setan segera bertanya Hal apa? Tem Goatwa menyahut dengan suara rendah Kau pergi memberitahukan kepada si Nabi Setan Sengling Bahwa Tian Hao Lu Chong Piao Tau bersama para jago Gobi dan Tiam Chong Pai sudah kemari Namun masih berada di kira-kira sepuluh mil kau membohonginya agar meninggalkan istana Setan Urusan selanjutnya, kau tidak usah tahu Mendengar itu, si Budak Setan menjadi tertegun Tem Goatwa segera bertanya Kau setuju? Jangan membuang-buang waktu si Budak Setan menghela nafas panjang Nona Tem, kalaupun si Nabi Setan Sengling meninggalkan istana Setan, dirimu tetap dalam bahaya Tem Goatwa mendengus Budak Setan, kau seorang lelaki, tapi kenapanya limu lebih kecil dariku? Tentunya aku punya akal, kau tidak mau mewakiliku berseru agar pintu batu itu terbuka Si Budak Setan menghela nafas panjang lagi Nona Tem, kalau kau merasa ada sesuatu yang mencurigakan, janganlah kau masuk lagi Tem Goatwa mengangguk Aku tahu Cepatlah kau berseru agar pintu batu itu dibuka Si Budak Setan memandang Tem Goatwa sejenak, lalu berkelebat ke sisi pintu batu itu Sampai di sisi pintu batu, dia memungut sebuah batu Kemudian mengetuk pintu batu itu dengan batu tersebut Seketika terdengar suara yang amat memekakkan telinga Si Budak Setan terus mengetuk pintu batu itu Tem Goatwa menghitung, ketukan itu berjumlah 17 kali Setelah itu, si Budak Setan mengetuk lagi agak perlahan, juga 17 kali Tak lama terdengar suara hiruk pikuk di dalam dan tampak pintu batu yang berbentuk pengkorak itu bergerak perlahan-lahan ke belakang satu depa, terdengar pula suara seruan Siapa yang mengetuk pintu setan asetan? Si Budak Setan memandang Tem Goatwa sejenak, kemudian memberanikan diri untuk menyaut Aku, ada urusan penting ingin menghadap suan penolong, harap segera buka pintu Di saat si Budak Setan menyahut, Tem Goatwa melesat ke sisi pintu batu itu sambil memberi isyarat kepada si Budak Setan Orang yang berada di dalam tertawa Haha, ternyata kau, apakah kau ingin mengantar suatu benda aneh untuk suan penolongmu? Sebelum si Budak Setan menyahut, Tem Goatwa cepat-cepat melesat ke dalam laksana kilat Si Budak Setan menarik nafas lega, lalu masuk ke dalam Setelah si Budak Setan masuk, pintu batu itu segera tertutup kembali Saat ini betapa tegangnya Tem Goatwa Bahkan dia terus berpikir, bagaimana kalau si setan tidak mempercayai omongan si Budak Setan Bagaimana seandainya si Nabi Setan Sengling menghendaki Lusin Kong masuk ke dalam istana setan menemuinya Bagaimana apabila si Nabi Setan Sengling tidak mau meninggalkan istana setan itu? Kalau benar salah satu yang dipikirkan Tem Goatwa, maka gadis itu pasti mengalami kesulitan di dalam istana setan Apabila dia berhasil menolong Luleng, lalu care bagaimana dia membawanya meninggalkan istana setan tersebut? Setelah berpikir itu, kini Tem Goatwa baru sadar betapa kecil harapannya, bahkan menyeret si Budak Setan pula Setelah pintu batu itu tertutup kembali, terdengar suara siulan yang amat menyeramkan kemudian tampak bayangan-bayangan berkelebat ke sana Delapan orang sudah berdiri di sana Terdengar lagi suara hiruk pikuk, ternyata pintu batu itu terbuka lagi, lalu muncul Seng Chai dan Seng Beow Menyusul adalah si Nabi Setan Sengling bersama si Budak Setan Wajah si Nabi Setan Sengling berseri-seri dan dia berkata Budak Setan, kau di depan sebagai penunjuk jalan Si Budak Setan mengangguk, lalu segera melesat keluar, yang lain pun segera mengikutinya dari belakang Betapa girangnya Tem Goatwa, karena si Budak Setan berhasil membohongi si Nabi Setan Sengling Namun gadis itu tahu, pergi pulang 20 mil hanya sekejap saja Maka dia harus memanfaatkan kesempatan itu Kalau tidak, dia pasti tidak punya kesempatan lagi Tem Goatwa keluar dari tempat persembunyiannya Dia menarik nafas lega karena si Setan tidak mengetahuinya Gadis itu mulai melangkah ke dalam dengan hati-hati sekali Mendadak di depan tampak cahaya yang amat menyilaukan mata Cahaya itu lebih menyilaukan daripada cahaya matahari Membuat Tem Goatwa tidak melihat jelas apa yang ada di depannya Di saat bersamaan, terdengar suara orang tertawa dingin dan suara senjata rahasia mengarah bagian dadanya Ternyata Tem Goatwa memasuki sebuah terowongan yang gelap gulita Di sana terdapat dua penjaga yang berasal dari golongan hitam Bergabung dengan si Nabi Setan Sengling Ketika mengetahui ada orang asing memasuki istana Setan Salah seorang dari mereka segera menggerakkan alat perangkap Maka sebuah cermin besar yang memancarkan cahaya menyilaukan mata langsung mengarah Tem Goatwa Gadis itu segera memejamkan matu dan di saat bersamaan terdengar suara luncuran senjata rahasia mengarah bagian dadanya Itu adalah Hang Bwe Chin, senjata rahasia jarum tawon Kedua penjaga itu yang menyerang Tem Goatwa dengan senjata rahasia tersebut Perlu diketahui, senjata rahasia itu amat halus, lagi pula diolesi dengan racun Siapa yang terkena senjata rahasia tersebut, pasti celaka Tem Goatwa tidak dapat membuka matanya Namun telinganya sudah mendengar suara yang amat lirih itu Dia tahu bahwa itu adalah suara senjata rahasia yang mengarah ke arahnya Namun meskipun dalam keadaan gugup, dia masih sempat meloncat ke belakang Loncatan itu justru telah menyelamatkan nyawanya Setelah meloncat ke belakang, Tem Goatwa pun segera mengayunkan tangannya Bagi yang memiliki luekang tinggi, memang dapat menangkis senjata rahasia dengan pukulan Akan tetapi, luekang Tem Goatwa masih belum mencapai ketingkat tinggi Tentunya dia tidak dapat memukul jatuh senjata-senjata rahasia itu Namun ketika dia mengayunkan tangannya, rantai yang melekat di lengannya menyambar ke depan menangkis semua senjata rahasia tersebut Ting! 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 Semua senjata rahasia itu terpukul jatuh Namun Tem Goatwa tahu, apabila kedua penjaga itu berteriak, para jago istana setan pasti muncul, maka dia harus cepat membunuh mereka Tem Goatwa memandang ke arah kedua penjaga itu, namun dia terbelalak karena tiada seorang pun berada di situ Gadis itu tidak mengerti, kira bagaimana kedua penjaga itu menghilang begitu mendadak Di saat bersamaan terdengar suara tawah dingin dan suara senjata di belakangnya Tem Goatwa tahu, bahwa musuh menyerangnya dari belakang Seketika juga dia maju selangkah, terdengar suara ser-ser melewati pinggangnya Gadis itu berseru dalam hati sungguh berbahaya, lalu Segera membalikan badannya, sekaligus mengayunkan rantai besinya Setelah mengayunkan rantai besi itu ke belakang, barulah Tem Goatwa berkesempatan untuk melihat kedua penyerangnya Tampak dua orang kurus tinggi berdiri di situ, mereka mengenakan kedok kulit yang sama, agak kehijau-hijauan Senjata mereka terisulah yang agak aneh bentuknya Sambaran rantai Tem Goatwa membuat mereka berdua mundur selangkah, tapi lalu berpencar ke kiri dan ke kanan Sekaligus menyerangnya dengan jurusian Jin Cehul, dewa menunjuk jalan, mengarah pinggang gadis itu Sementara Tem Goatwa sudah melihat dengan jelas keadaan di sekitar tempat itu Ternyata di sana terdapat sebuah goa kecil, entah menembus kemana Sedangkan dinding goa itu memancarkan cahaya keperak-perakan Namun di sana tidak terdapat orang lain, hanya kedua orang itu saja Kedua orang itu menyerang Tem Goatwa secepat kilat Di saat kedua orang itu menyerang, Tem Goatwa menghimpun hawa murninya kemudian mendadak badannya mencelat ke atas kurang lebih dua depa Ketika badan Tem Goatwa mencelat ke atas, kedua orang ini merubah jurus serangannya, yaitu jurus Yan Jin Cehul dirubah menjadi jurus Yang Hang Chahyun, sepasang puncak menembus sawan Setelah mencelat ke atas, tentunya badan Tem Goatwa harus merosot ke bawah, maka serangan kedua orang itu mengarah perutnya Sebetulnya Tem Goatwa sudah siap menyerang di saat badannya merosot ke bawah Akan letapi, ketika melihat serangan kedua orang itu begitu cepat dan mematikan, hatinya menjadi tertegun Dalam keadaan gugup, secepat kilat Tem Goatwa menggerakkan sepasang lengannya Itu adalah jurus Hang Pah Soh Liu, angin menggoyangkan ranting Liu Kedua rantai besi berpencar ke kiri dan ke kanan menyerang muka kedua orang itu Jurus Hang Pah Soh Liu merupakan jurus andalan ayahnya, tentunya amat lihai dan dasyat Akan tetapi, kedua orang itu pun berkepandayan tinggi, bahkan tahu pula akan kelihayan dan kedasyatan jurus tersebut Mereka berdua tidak melanjutkan serangannya, melainkan menyurut mundur selangkah sekaligus mengayunkan senjatanya ke arah rantai besi itu Terang, terang, terdengar suara benturan senjata bergema di dalam goa itu Bukan main terkejutnya Tem Goatwa, sebab suara senjata itu akan mengagetkan para jago lain yang ada di dalam istana setan Kalau mereka kemari, gadis itu pasti sulit meloloskan diri Oleh karena itu, Tem Goatwa mengambil keputusan untuk bergerak cepat Badannya langsung berputar-putar, kedua rantai besi yang melekat di lengannya juga ikut berputar mengarah kepala kedua orang itu Akan tetapi, kedua orang itu sungguh gesit Mereka dapat menghindari rantai besi yang menyambar-nyambar itu Di saat bersamaan, terdengar suara orang bertanya di dalam terowongan Ada urusan apa? Kedua orang itu segera menyahut serentak Tidak ada urusan apa-apa Kami kakak beradik sedang bergebrak sendiri Ketika mendengar sahutan mereka, Tem Goatwa tertegun dan terheran-heran Berdasarkan dandanan mereka, kedua orang itu jelas pihak istana setan Lagi pula mereka berdua menyerangnya dengan begitu sengit, maka sudah pasti musuh Namun kenapa mereka berdua menyangkal tidak bertarung dengan siapapun ketika ada orang bertanya dari terowongan? Tem Goatwa sama sekali tidak tahu apa sebabnya kedua orang itu menyahut begitu Itu membuatnya agak berlega hati, karena sementara ini pasti tidak akan terjadi apa-apa Setelah berlega hati, barulah Tem Goatwa sadar akan serangan-serangannya tadi Yang karena terlampau emosi maka tidak terarah sama sekali, bahkan amat menguras tenaganya Tersadar akan hal itu, dia mulai menenangkan diri lalu tersenyum sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah bahu salah seorang itu Sudah barang tentu rantai besi itu mengarah ke atas Orang itu mendengus, sekaligus mengayunkan senjatanya ke arah dada Tem Goatwa Akan tetapi, pukulan Tem Goatwa yang begitu dasyat itu justru merupakan pukulan tipuan Di saat senjata orang itu mengarah dadanya, mendadak gadis itu menyentakan rantai besinya, maka rantai besi itu menangkis senjata lawan Sedangkan tangan Tem Goatwa bergerak cepat mengeluarkan ilmu Hianbu Semna Perubahan jurus serangannya tidak hanya cepat, tapi juga amat lihai, sehingga membuat orang itu tertegun lalu mundur Orang itu memang berhasil menghindari rantai besi yang menyambarnya, namun di saat bersamaan, jari tangan Tem Goatwa berhasil menotok jalan Tai Pau Hiat di tubuhnya Tak ampun lagi, orang itu langsung jatuh gedebuk Tem Goatwa tiada waktu untuk melihat bagaimana keadaan orang itu, tapi dia yakin orang itu pasti mati, sebab ketika menotok dia menggunakan delapan bagian tenaganya Tem Goatwa segera membalikan badannya Orang yang satu lagi menatap Tem Goatwa dengan penuh kegusaran, dan langsung menyerangnya dengan sengit Setelah berhasil merobohkan salah seorang itu, hati Tem Goatwa jadi tenang dan mantap Ketika Tem Goatwa merobohkan lawannya, orang itu melihat dengan jelas, mulut orang yang roboh itu mengeluarkan darah Ternyata dia telah terluka parah Mereka berdua adalah saudara sekandung Ketika masih berkecimpung dalam Merimba Persilatan, kaum Merimba Persilatan menjuluki mereka berdua Kuhan Tiong Siang Set, sepasang Al Gojo dari Kuhan Tiong Tahun lalu mereka berdua baru bergabung dengan Istana Setan, karena si Nabi Setan Sengling melihat mereka berdua ahli dalam hal senjata rahasia Setelah mereka berdua bergabung, si Nabi Setan Sengling menugaskan mereka berdua untuk menjaga di pintu pertama Istana Setan, itu membuat mereka berdua girang sekali Berhubung mereka berdua baru bergabung, maka yang lain tidak memandang sebelah mata pun pada mereka Sedangkan Kuhan Tiong Siang Set bersifat angkul Ketika bertarung dengan Tem Goatwa, mereka berdua sama sekali tidak mau minta bantuan kepada orang lain Mereka berdua ingin menangkap Tem Goatwa, agar berjasa pada Istana Setan Ketika di terowongan terdengar orang bertanya, Kwan Tiong Siang Set menyahut serentak, bahwa mereka berdua yang bergebrak Itu pertandanya Wat Tem Goatwa belum waktunya melayang Karena kalau Kwan Tiong Siang Set memberitahukan, bahwa ada musuh masuk ke dalam, para jago lain pasti segera kesana, dan sudah tentunya Wat Tem Goatwa terancam Kwan Tiong Siang Set berani mengambil keputusan itu, dikarenakan melihat Tem Goatwa masih begitu muda, tentunya tidak berkepandayan tinggi Namun mereka berdua justru tidak tahu bahwa gadis itu berkepandayan tinggi K.O. Hun Su Seng Chai dan S.O. M.I.A. Su Seng B.O.U pernah dipermainkannya, apalagi Kwan Tiong Siang Set Ketika diserang, Tem Goatwa cepat berkelit, lalu balas menyerang dengan jurus Hwan Yun Ho Ih, awan berbalik hujan turun Tampak kelima jarinya bagaikan cakar mengarah urat nadi di pergelangan tangan orang itu Betapa terkejutnya orang itu ketika diserang mendadak, namun dia masih sempat mundur selangkah Di saat bersamaan, tangan kiri Tem Goatwa justru melancarkan sebuah pukulan kilat ke dada orang itu, sedangkan rantai besi menyambar kepalanya Orang itu terpaksa menangkis, sekaligus menundukan kepala untuk menghindari sambaran rantai besi Akan tetapi, mendadak pukulan yang dilancarkan Tem Goatwa telah berubah menjadi Seng Kua Tian Kai, bintang bergantung di langit Orang itu ingin mencelat ke belakang tapi terlambat Ternyata jari telunjuk Tem Goatwa telah berhasil menotok jalan darah Lu King Hiat di telapak tangannya Seketika wajah orang itu berubah menjadi pucat pias dan badannya sempoyongan, dia sudah terluka cukup parah Kini orang itu baru sadar, bahwa kepandayan gadis tersebut amat tinggi Dia sudah mengambil keputusan untuk berseru memanggil jago lain, tapi tetap terlambat karena Tem Goatwa telah melancarkan sebuah pukulan ke dadanya Plak dada orang itu terpukul telak A-a-ah jerit orang itu dan roboh seketika Tem Goatwa segera menarik Wan Tiong Siang Set ke sudut Di saat bersamaan, sayup-sayup terdengar suara pekikan si nabi setan sengling Bukan main terkejutnya gadis itu, karena si nabi setan sengling telah kembali ke istana setan Apabila sengling langsung masuk ke istana setan, nyawa Tem Goatwa pasti terancam Betapa tegangnya gadis itu, namun otak terus berputar Di saat itulah terdengar suara bentakan si nabi setan sengling yang menguntur Cepat buka pintu Begitu mendengar suara bentakan itu, barulah Tem Goatwa berlega hati Karena dia tahu, si nabi setan sengling tidak bisa membuka pintu batu itu dari luar Harus dibuka dari dalam, si budak setan yang memberitahukan Plak, plak, plak Si nabi setan sengling mengetuk pintu batu, cepat dan lambat sampai 17 kali Bersamaan itu, Tem Goatwa mendengar suara di belakangnya Eh, heran Ada orang mengetuk pintu batu Kenapa Kuan Tiong Siang Set tidak membukakan pintu? Terdengar suara sahutan Jelas tadi ada suara pertarungan di luar Tapi Kuan Tiong Siang Set malah bilang mereka berdua yang bergebrak Jangan-jangan terjadi sesuatu di luar Mari kita lihat Suara itu berasal dari terowongan Tentunya suara orang yang bertanya tadi kepada Kuan Tiong Siang Set Seketika juga Tem Goatwa bersembunyi di sudut yang gelap Baru saja gadis itu bersembunyi, kedua orang itu sudah muncul Ketika melihat mayat Kuan Tiong Siang Set tergeletak di situ Mereka terkejut dan berseru Hah? Celaka Pada waktu bersamaan, terdengar pula suara seruan si Nabi Setan Sengling di luar Cepat buka pintu Ada musuh masuk istana saat ini Hati Tem Goatwa tegang bukan main Akan tetapi kedua orang itu tidak melihat Tem Goatwa Itu membuat gadis tersebut agak tenang Sedangkan kedua orang itu saling memandang Kemudian salah seorang dari mereka berkata Kau cu berada di luar, lebih baik kita bukakan pintu dulu Mereka mendekati alat pembuka pintu Kebetulan punggung mereka menghadap Tem Goatwa Itu merupakan kesempatan bagi gadis tersebut untuk turun tangan Ketika tangan mereka baru menyentuh alat itu Tem Goatwa menyerang mereka dengan jurus Tocok Munlu Melempar batu menanyakan jalan Serangan tersebut mengarah jalan darah Lingtai Hiat di punggung mereka Kau! Tanda petik Salah seorang dari mereka terkejut sekali Dia langsung meloncat mundur selangkah sekaligus menangkis pukulan yang dilancarkan Tem Goatwa Plaak terdengar suara benturan Orang itu terpental membentur pintu goa Kemudian roboh dan mulutnya mengeluarkan darah Tem Goatwa tercengang Dia adalah gadis yang amat cerdas Maka seketika sudah terpikir olehnya apa sebabnya Orang itu roboh muntah darah dan nafasnya langsung putus Ternyata si Nabi Setan Sengling yang berteriak-teriak di luar Karena pintu goa itu tidak dibuka Maka dia menyerang pintu goa itu dengan ilmu piksan pakgu Menembus gunung memukul kerbau Sialnya, orang itu membentur pintu goa Maka terkena pukulan si setan yang menembus ke dalam Sehingga membuat orang itu mati seketika Melihat kejadian itu, Tem Goatwa bergirang dalam hati Sebab si Nabi Setan Sengling tidak bisa masuk Kalau pintu goa itu tidak dibuka dari dalam Kedua orang itu berasal dari golongan hitam Berjuluk Motai Po dan Kui Bintai Swee Cukup lama mereka berdua bergabung dengan Lestana Setan Tem Goatwa tertegun, kemudian berkata Ternyata kalian berdua Selamat bertemu Motai Po mendengus Hektometer Setelah mendengus, dia langsung menyerang Tem Goatwa Dengan kukunya yang panjang-panjang dan berwarna kehijau-hijauan Begitu melihat kuku-kuku yang panjang kehijau-hijauan itu Tem Goatwa sudah tahu bahwa kuku-kuku itu telah diolesi racun Gadis itu segera berkelit, sekaligus balas menyerang Maka, terjadi pertarungan yang amat sengit Belasan jurus kemudian, mendadak Tem Goatwa melesat ke dalam terowongan Tapi Motai Po cepat-cepat mengejarnya Pada waktu bersamaan, terdengar suara lonceng Dan tak lama muncullah seseorang berpakaian aneh Orang itu tinggi besar, yang tidak lain adalah Hakim Kanan Begitu melihat si Hakim Kanan, Motai Po segera berseru memberitahukan Hakim Kanan, dia adalah musuh yang menyelingap masuk Si Hakim Kanan menatap Tem Goatwa, kemudian Bersiul panjang Berselang beberapa saat Muncul lagi belasan orang Dapat dibayangkan betapa terkejutnya hati gadis itu Setelah belasan orang itu muncul, si Hakim Kanan melesat keluar Tersentak hati Tem Goatwa, sebab dia yakin bahwa si Hakim Kanan pasti akan membuka pintu Goatwa Di saat bersamaan, terdengar suara siulan si Nabi Setan Sengling yang amat menyeramkan Tem Goatwa tahu bahwa dirinya bukan lawan mereka Namun dia tetap tidak putus asa, pokoknya harus bertarung mati-matian Dia bersiul panjang, mendadak badannya mencelat ke atas, lalu melesat pergi melewati Motai Po Akan tetapi, ketika kakinya menginjak lantai, tampak empat orang sudah menyerangnya dengan golok Sementara suara siulan si Nabi Setan Sengling semakin dekat, karena itu Tem Goatwa menjadi nekat Daripada mati sia-sia, lebih baik membunuh beberapa orang lagi, pikirnya Maka ketika keempat golok itu mengarahnya, Tem Goatwa segera mengayunkan rantai besi yang melekat di tangannya untuk menangkis keempat buah golok itu Terang! 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 Terdengar suara benturan senjata Bersamaan itu, Tem Goatwa menggerakkan tangannya untuk menyerang salah seorang dari mereka, mengarah jalan darah Sien Kiyahilat di dada orang itu Ak-akh-akh terdengar suara jeritan, orang itu terpental lalu roboh Sedangkan ketiga orang lainnya terus menyerang Tem Goatwa, menyurut mundur lalu mendadak memutar badannya sekaligus mengayunkan rantai besinya Terdengar suara jeritan tiga kali, ternyata punggung mereka telah terhajar oleh rantai besi itu Waaah! Tanda petik! Mereka bertiga memuntahkan darah, kemudian roboh dan tak bergerak lagi Seketika juga suasana di tempat itu berubah menjadi hening sekali Tem Goatwa tertegun, kemudian menengok ke sana kemari Tampak belasan orang mengurungnya, namun mereka semua berdiri diam, tak bergerak Tak seberapa lama, muncul beberapa sosok bayangan berkelebat ke sana Ternyata si hakim kanan, K.O.U. Hun Su Seng Chai, S.O.U. Mia Su Seng B.O dan yang terakhir si Nabi Setan Seng Ling Begitu melihat kemunculan si Nabi Setan Seng Ling, Tem Goatwa menarik nafas dingin Dia pikir kalau bergebrak lagi juga percuma, maka dia berdiri diam saja di tempat Kemudian mendadak mengayunkan rantai besinya ke bawah Berakak! Lantai yang dibuat dari batu menjadi berlobang Pada saat bersamaan, si Nabi Setan Seng Ling sudah berada di situ dengan wajah penuh kegusaran Tapi dia juga tertegun ketika melihat Tem Goatwa Sedangkan Tem Goatwa saat ini malah tidak merasa takut sama sekali Dia tertawa hambar seraya berkata Kaum rimba persilatan mengatakan bahwa sulit Memasuki istana setan, kelihatannya memang benar Si Nabi Setan Seng Ling tertawa, kemudian menyahut dengan dingin Nona Tem bisa kemari, ini sudah luar biasa sekali Tem Goatwa tercengang, sebab si Nabi Setan Seng Ling tahu marganya Lagi pula nada suaranya tidak begitu bengis Apakah dia masih punya harapan hidup? Tanyanya dalam hati Di saat Tem Goatwa ingin bertanya Si Nabi Setan Seng Ling justru berpesan kepada si Hakim Kanan Hakim Kanan, Nona Tem bersusah payah kemari Bawalah dia pergi beristirahat Tem Goatwa sungguh tidak mengerti maksud si Nabi Setan Seng Ling Maka ketika melihat si Hakim Kanan mendekatinya Dia bersiap untuk menyerang Akan tetapi si Nabi Setan Seng Ling berkata Kini Nona Tem sudah tiba di istana setan Tentunya tidak boleh pergi begitu saja Ya, kan? Tem Goatwa mendengus dingin HMM kemudian dia bertanya setan Budak setan berada di mana sekarang? Wajah si setan menyiratkan hawa membunuh Walau hanya sekejap tapi membuat orang merinding menyaksikannya Cepat atau lambat dia pasti akan jatuh ke tanganku sahutnya dingin Nona tidak usah menjemaskannya Tem Goatwa tahu bahwa si Budak setan berhasil meloloskan diri Maka dia berlega hati dan segera bertanya Mau kau apakan diriku? Si Nabi Setan Seng Ling tertawa aneh Lalu menyahut sambil menetapnya Bagi orang lain yang memasuki istana setan Sudah pasti mati Namun Nona Tem justru lain Setelah aku berhadapan dengan ayahmu Barulah mengambil keputusan Dalam hati Tem Goatwa merasa heran Ternyata kau kenal ayahku Si Nabi Setan Seng Ling tertawa gelak Hahaha Nama besar Hwe Chiao Tochu Cip Set Sinkun dalam rimba persilatan Siapa tidak mengenalnya? Sudah dua kali Tem Goatwa mendengar orang menyebut ayahnya Cip Set Sinkun Itu membuatnya terheran-heran Bagaimana ayahnya memperoleh julukan itu? Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan itu Kalau begitu, kau pasti akan mengurungku Bukan tanyanya dingin Sebelum si Nabi Setan Seng Ling menyahut Kau Uhun Su Seng Cai sudah membentak dengan sengit sekali Sudah bagus cuma mengurungmu Kenapa kau masih banyak bacot? Walau kini Tem Goatwa sudah jatuh ke tangan orang Namun sifatnya yang keras membuatnya tidak mau mengalah Dia langsung menyahut dengan dingin Kalian berdua berderajat bicara dengan aku? Nada suaranya amat menghina Seng Cai dan Seng B.O.U Karena ketika mereka berdua baru tiba di Bu Ye Isan Sudah dipermainkan oleh gadis tersebut Maka tadi Goatwa menerobos ke dalam Isana Setan Sebetulnya kedua putra si Nabi Setan Seng Ling itu ingin membunuhnya Akan tetapi, begitu melihat sikap si Nabi Setan Seng Ling Mereka berdua tidak berani mencelakainya Namun saat ini nada suara Tem Goatwa begitu menghina mereka Maka wajah mereka langsung berubah dan mereka maju serintah untuk menyerang gadis itu Di saat bersamaan, si Nabi Setan Seng Ling maju ke hadapan mereka Sekaligus menahan agar mereka tidak bertindak sembarangan Ayah, gadis liar itu Tanda petik Sebelum Seng Cai usai berkata Air muka si Nabi Setan Seng Ling sudah berubah Aku punya ide, kalian berdua tidak usah banyak bicara Walau amat gelusar dalam hati Tapi Seng Cai dan Seng B.O.U tidak berani melampiaskannya Si Nabi Setan Seng Ling berkata lagi Aku tidak mau membunuhnya, juga demi kalian berdua Apakah kalian berdua masih tidak mengerti? Wajah Seng Cai dan Seng B.O.U yang semula tampak kesal Kini langsung berubah menjadi berseri setelah mendengar perkataan si Nabi Setan Seng Ling Kemudian mereka bertanya hampir serentak Ayah, apakah demi aku? Usai bertanya mereka berdua saling melotot Si Nabi Setan Seng Ling menyaut Demi siapa, kini aku masih belum mengambil keputusan Kalian berdua tidak perlu berdebat Seng Cai segera berkata Ayah, aku adalah anak sulung, tentunya harus demi aku Seng B.O.U melototi kakaknya, kemudian berkata Ayah akan mengambil keputusan, kau tidak perlu banyak omong Kakak beradik itu mulai ribut mulut, membuat si Nabi Setan Seng Ling mengerutkan kening, lalu membentak Kalian ribut apa? Hakim Kanan, cepat bawa gadis itu pergi Mereka bertiga ayah dan anak bertanya jawab Tentunya Tem Goatwa mendengar dengan jelas sekali Akan tetapi, gadis itu justru tidak mengerti maksud mereka bertiga Maka menjadi terheran-heran Setelah si Nabi Setan Seng Ling berkata begitu si Hakim Kanan mendekati Tem Goatwa dan berkata Nona Tem, silakan Tem Goatwa tahu bahwa kini dirinya tidak boleh bertindak ceroboh, harus menurut Kalau tidak, dirinya pasti celaka Hektometer dengus gadis itu, lalu ikut di belakang si Hakim Kanan Sampai di ujung terowongan, mendadak sebuah pintu rahasia terbuka sendiri Keluar dari pintu rahasia itu, mereka memasuki terowongan pula Si Hakim Kanan terus berjalan ke depan, sedangkan Tem Goatwa mengikutinya dari belakang Mendadak gadis itu melihat sebuah pintu di sebelah kiri Tanpa banyak berpikir lagi dia langsung melesat ke arah pintu tersebut Setelah masuk ke dalam pintu itu, dia tidak bisa melihat apa-apa, karena amat gelap di dalamnya Barulah Tem Goatwa tahu adanya gelagat tidak beres Namun dia tidak tahu di mana ketidakberesan itu Dia langsung berhenti, sekaligus melancarkan sebuah pukulan ke depan Blam! Pukulannya menghantam sebuah lempengan besi Di saat bersamaan, dia merasa telapak tangannya tersengat sesuatu, sehingga merasa sakit sekali Bukan main terkejutnya Tem Goatwa, seketika juga dia teringat akan pesan orang aneh berkedok di Buye Isan Bahwa harus berhati-hati setelah masuk di Istana Setan, sebab banyak bahaya dan di setiap tempat pasti diolesi racun Kalau kurang berhati-hati, pasti akan terkena racun Teringat akan pesan itu, Tem Goatwa semakin terkejut, maka dia segera mundur Setelah mundur ke tempat yang agak terang, Tem Goatwa cepat-cepat memeriksa telapak tangannya, tapi tidak terdapat tanda apapun Walau begitu, perasaan Tem Goatwa tetap tidak tenang Dia segera menghimpun hawa murninya Kemudian disalurkan ke telapak tangannya Setelah itu, barulah dia melangkah maju Ternyata di hadapannya terdapat sebuah pintu besi, dan di sisi pintu besi itu terdapat sebuah gelang besi yang cukup besar Tem Goatwa menarik gelang besi itu, akan tetapi, pintu besi itu sama sekali tidak bergerak Gadis itu mengerutkan kening, kemudian menarik gelang besi itu lagi dengan sekuat tenaga Kreek! Pintu besi itu bergerak ke atas kira-kira dua depa Bukan main girangnya Tem Goatwa Namun dia tidak berani berlaku ceroboh lagi seperti tadi Dia segera mengayunkan rantai besinya ke dalam Setelah tiada reaksi apapun, barulah dia masuk ke dalam Begitu masuk ke dalam, dia menarik pintu itu agar tertutup kembali seperti semula Ketika pintu besi itu terangkat ke atas, sayup-sayup dia masih mendengar suara bentakan-bentakan si Nabi Setan Sengling Tetapi setelah pintu besi itu tertutup kembali, suara bentakan-bentakan itu pun tidak terdengar lagi Hening sekali suasana di tempat itu, sampai detak jantung Tem Goatwa pun terdengar jelas Gadis itu tahu, bahwa setelah memasuki pintu besi tersebut, dirinya betul-betul berada di dalam istana Setan Dia menarik nafas dalam-dalam agar hatinya bertambah tenang, lalu memandang ke depan Keadaan di tempat itu remang-remang menimbulkan suatu perasaan aneh Ternyata tempat itu berupa sebuah goa, tidak ada jalan sama sekali Di tengah-tengah goa itu, terdapat sebuah lubang yang menembus ke dalam tanah Tem Goatwa mendekati lubang itu, lalu berjongkok untuk memandang ke dalam Terdapat suara percakapan di dalam lubang itu, suara lelaki dan wanita Begitu mendengar luchong piyotau datang, kau cu Langsung pergi menyambut Heran sekali Luchong piyotau itu entah orang lihai dari mana suara lelaki Tentu adalah hayah bocah itu, suara wanita Mendengar sampai di situ, hati Tem Goatwa tergerak Kemudian mendengar lagi dengan penuh perhatian Kau tidak menyinggung bocah itu ya tidak apa-apa Begitu kau menyinggungnya, justru menimbulkan kegusaranku, suara lelaki yang mengandung kebencian Wanita itu tertawa cekikikan Suara tawanya amat menyeramkan dan membuat bulu Roma berdiri Hik, hik, hik Maksudmu kejadian itu ya? Ceritakanlah tentang kejadian itu Atas perintah kau cu, hakim kanan membawa pergi menangkap bocah itu, tidak sulit kan? Begitu kami turun tangan, langsung berhasil merebut bocah itu Tanda petik Menutur sampai di situ, mendadak berhenti Kemudian lelaki itu berkata dengan heran Eh, kok tiada suara? Wanita itu meludah sambil tertawa Fui, tempat ini disebut tempat tiada suara Bagaimana ada suara sih? Terdengar suara lelaki itu menyaut Kalau tiada suara berarti gelagat tidak beres Dimana sehlasem dan saudara tengcit? Suara wanita itu kedengaran tidak sabaran Peduli amat dengan mereka, cepat lanjutkan Penuturanmu Sementara temgoatwa terus mendengarkan dengan penuh perhatian Bahkan menahan nafasnya agar tidak terdengar oleh mereka Setelah berhasil merebut bocah itu, lanjut lelaki itu Koma kami pun memasukkannya ke dalam karung kain Sesuai dengan perintah kau cu Kami segera pulang ke istana setan Sampai di dalam istana setan Begitu karung kain itu dibuka Di dalamnya berisi seekor bangkai babi Entah kapan kain karung itu ditukar orang Betapa gusarnya kau cu Wanita itu amat tertarik mendengar penuturan tersebut Kemudian berkata sambil tertawa Kalau begitu, kalian dan hakim kanan itu sama sekali Tidak tahu kapan karung itu ditukar orang Lelaki itu menyahut sengit Jangankan kami, bocah itu pun tak tahu Bahwa dirinya sudah berpindah ke tangan orang lain Karena itu, kau cu yang turun tangan sendiri Dan berhasil menangkap kembali bocah itu Kalau tidak, kami beberapa orang pasti celaka Tem Goatwa terheran-heran mendengar penuturan tersebut Seandainya Luleng mendengarnya pasti juga merasa heran Anak itu sudah tahu Bahwa dirinya akan dibawa ke istana setan Namun kemudian dia justru berada di dalam goa itu Dan mengalami berbagai macam kejadian aneh Ternyata goa itu bukan istana setan Justru amat membingungkan Bagaimana karung itu bisa ditukar orang Dengan karung kain lain yang berisi bangkai babi Karena saking tertariknya akan penuturan itu Tem Goatwa menggeserkan badannya untuk memandang ke dalam Walau hal itu dilakukannya dengan hati-hati sekali Tapi tidak terlepas dari pendengaran orang yang di bawah itu Maka seketika terdengar suara bentakan Siapa? Karena sudah diketahui oleh orang yang di bawah Maka daripada mereka ke atas Lebih baik dia turun ke bawah Aku sahut tem Goatwa sambil meloncat ke bawah Begitu meloncat ke bawah Terdengar pula suara ser-ser Ser, tampak tiga titik cahaya mengarahnya Itu adalah senjata rahasia Ketika meloncat ke bawah Tem Goatwa sudah siap Maka di saat ketiga senjata rahasia itu meluncur ke arahnya Dia langsung mengayunkan rantai besinya Untuk menangkis semua senjata rahasia itu Tering, tering, tering Ketiga senjata rahasia itu terpukul hingga jatuh Di saat bersamaan Kaki Tem Goatwa sudah menginjak dasar iobang itu Setelah itu Tem Goatwa mendungakan kepalanya Dia tampak terkejut dan tertegun Ternyata Tem Goatwa berdiri di atas sebuah batu besar Di sisi batu besar itu terdapat jembatan batu yang amat indah menakjubkan Pemandangan di tempat itu sungguh indah Bahkan di depan terdapat sebuah istana Tempat tersebut ibarat tempat tinggal para dewa-dewi Namun justru istana Setan Di saat Tem Goatwa tertegun Terdengarlah suara bentakan wanita Bocah perempuan Siapa kau? Tem Goatwa segera memandang ke depan Dilihatnya seorang lelaki dan seorang wanita sedang duduk di atas sebuah batu Kelihatannya mereka berdua sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepada gadis itu Tem Goatwa mengamati mereka Dan seketika juga merasa muak dalam hati Ternyata wanita itu bermuka lonjong, rambut tautan dan bermata segitiga Tampangnya amat menyebalkan, begitu pula lelaki itu Badannya gemuk tapi mukanya kecil dan pipi sebelah kirinya somplak tidak ada dagingnya sama sekali Sungguh menyeramkan wajah lelaki itu Akan tetapi sepasang matanya justru menyorot sinar yang amat tajam, pertanda dia memiliki luakang yang amat tinggi Di saat mereka bertiga saling tetap menatap, mendadak terdengar suara lonceng, kemudian muncul delapan orang berpakaian hitam di depan pintu istana itu Mereka membawa senjata tombak yang ujungnya bercagak tiga Tem Goatwa tahu, bahwa jejaknya sudah ketawan Gadis itu tidak merasa takut, tapi sebaliknya malah tampak tenang Dia tertawa hambar seraya bertanya Bolehkah aku tahu siapa kalian berdua hektometer dengus wanita itu Di saat bersamaan, munculah si Hakim Kanan Dia memandang Tem Goatwa sambil tertawa dingin Nona Tem, kau jangan coba-coba kabur itu akan Membahayakan dirimu Tem Goatwa diam saja Si Hakim Kanan berkata lagi Nona Tem, lebih baik kau ikut aku Apa boleh buat, Tem Goatwa terpaksa mengangguk Lalu mengikuti si Hakim Kanan ke dalam istana Dia diajak memasuki sebuah terowongan Sampai di ujung terowongan, si Hakim Kanan berhenti Pemiatan di depannya terdapat sebuah lubang Nona Tem, silakan masuk kata si Hakim Kanan dingin Tem Goatwa memandang ke dalam Dilihatnya undakan batu menuju bawah Maka dia segera bertanya Tempat apa ini? Si Hakim Kanan menyaut Dari sini ke bawah adalah neraka 18 lapis Nona Tem belum tahu ya Kaum rimba persilatan semuanya tahu neraka 18 lapis yang di dalam istana setan Namun bagaimana bentuk dan keadaannya, tiada seorang pun yang tahu Tem Goatwa melangkah ke bawah undakan batu Sungguh mengherankan, ternyata di situ terdapat tempat yang bertingkat-tingkat ke bawah Setiap tingkat terdapat sebuah pintu batu Gadis itu terus melangkah ke bawah Dia telah melewati 17 tingkat Namun si Hakim Kanan tidak menyuruhnya berhenti Tem Goatwa tahu bahwa dirinya akan dikurung di tingkat ke-18 Bagaimana keadaan di tempat itu? Dia sama sekali tidak mengetahuinya Di samping merasa cemas, dia pun merasa girang karena akan berjumpa luleng yang dikurung di tingkat ke-18 itu Si Nabi Setan Sengling tidak tahu tujuannya ke istana setan Kalau dia tahu mungkin gadis itu tidak akan dikurung di tempat itu bersama luleng Tem Goatwa sudah sampai di tingkat ke-18 Si Hakim Kanan berhenti di situ, kemudian menarik sebuah alat Kreek! Pintu batu di tempat itu terbuka Si Hakim Kanan tertawa terkekeh-kekeh dan berkata Nona Tem, silakan masuk Tem Goatwa mendengus HMM Lalu berjalan ke dalam Namun dia tidak melihat luleng Mungkin anak muda itu dikurung di tempat lain Di ruangan itu terdapat sebuah kursi, meja dan tempat tidur, yang semuanya dari batu tidak terdapat barang lain Setelah Tem Goatwa masuk ke dalam, barulah si Hakim Kanan menyalakan sebuah pelita yang bergantung di dinding, kemudian berkata dengan dingin Nona Tem, ketika kau melangkah ke bawah, jangan kira tiada halangan sama sekali Itu dikarenakan aku bersamamu Kalau kau ingin naik ke atas, berarti kau akan mengantar nyawa Tem Goatwa tidak menghiraukannya, dia langsung duduk Si Hakim Kanan tertawa dingin beberapa kali, lalu menutup pintu batu tersebut Boom! Setelah pintu batu tertutup kembali, si Hakim Kanan meninggalkan tempat itu Tem Goatwa bangkit berdiri, dan mulai pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian Suara langkah si Hakim Kanan semakin menjauh, barulah Tem Goatwa menarik nafas lega Dia segera mendekati pintu batu itu Lama sekali dia memperhatikan pintu batu tersebut, kemudian menggeleng-gelengkan kepala Ternyata pintu batu itu tidak dapat dibuka dari dalam, harus dibuka dari luar Memang bisa dibuka dari dalam, namun harus orang yang telah berhasil menguasai ilmu Kim Kong Cilat, tenaga jari sakti Namun kalau orang sudah berhasil menguasai ilmu tersebut, bagaimana mungkin tertangkap si Nabi Setan Sengling dan dikurung di dalam ruang batu itu? Tem Goatwa menjadi kesal Dia terus menghantam pintu batu itu dengan rantai yang melekat di lengannya Perak Berak Luakang gadis itu sudah cukup tinggi Maka ketika mengayunkan rantai menghantam pintu batu itu, menimbulkan suara menderu-deru Akan tetapi, pintu batu tidak rusak sama sekali Akhirnya Tem Goatwa kelelahan Dia menjatuhkan diri ke kursi batu, lalu termenung Kini dirinya sudah terkurung di dalam ruang batu, tidak mungkin bisa keluar Lalu untuk apa dia berpikir? Setelah termenung sejenak, Tem Goatwa mulai menghimpun hawa murninya Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara plak-plak di dinding sebelah timur Tersentak hati Tem Goatwa Dia tidak tahu suara apa itu Dia segera bangkit berdiri dan mendengarkan dengan penuh perhatian Tak lama suara itu terdengar lagi Tem Goatwa tercengang, kemudian mengetuk dinding itu beberapa kali Berselang sesaat, terdengar suara orang yang amat lirih Siapa kau? Tem Goatwa yakin bahwa orang itu pasti kau merimba persilatan yang dikurung juga di situ Karena dinding itu amat tebal, maka suaranya kedengaran amat lirih Aku sudah mendengar suaramu, siapa kau? Suasana hening sejenak Orang itu sepertinya sedang menghela nafas panjang, lalu terdengar suaranya Aku bermargalu Tanda petik Betapa girangnya Tem Goatwa Dia segera bertanya Kau luleng? Tiada sahutan Tem Goatwa bertanya berulang kali, namun tetap tiada sahutan Kemudian diketuknya lagi dinding itu, tapi tetap tidak terdengar suara apapun Gadis itu tidak tahu apa yang terjadi di ruang sebelah Dia kembali duduk di kursi batu Ketika dia duduk terdengar suara krek-krek Tem Goatwa tersentak Lalu secepat kilat melesat ke sisi pintu batu Tak lama pintu batu itu terbuka, dan tampak seorang berpakaian hitam membawa sebuah nampan melangkah ke dalam Begitu melihat tidak ada orang di Dalam, orang berpakaian hitam tertegun Di saat orang itu tertegun, Tem Goatwa bergerak cepat menotok jalan darah Tai Pai Hiat orang itu Begitu jalan darahnya itu tertotok, orang berpakaian hitam itu roboh dan nampan yang dibawanya terlepas dari tangannya Tem Goatwa cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk menyambut nampan itu, agar tidak jatuh lalu menimbulkan suara Ternyata nampan itu berisi berbagai macam makanan Gadis itu menengok keluar, tapi tiada seorang pun berada di sana Padahal Tem Goatwa sudah lapar sekali, namun tiada waktu baginya untuk bersantap Dia segera melepaskan pakaian orang itu, berikut kain hitam pengikat kepalanya Tem Goatwa memakai pakaian dan kain pengikat kepala orang itu Setelah semua makanan yang ada di nampan diturunkannya ke bawah, dia membawa nampan itu meninggalkan ruang batu tersebut, sekaligus menutup pintunya Saat ini, hati Tem Goatwa berkebit-kebit tidak karuhan Walau dia sudah meninggalkan ruang batu itu, tapi belum tentu dia dapat meloloskan diri dari istana setan Dia berdiri termangu-mangu, kemudian mengambil keputusan untuk pergi ke ruang sebelah, sebab dia ingin tahu apakah orang yang di ruang sebelah itu luleng Setelah mengambil keputusan itu, Tem Goatwa segera melesat ke pintu ruangan sebelah Tem Goatwa mengerahkan lu ekang, kemudian menarik sebuah alat yang terdapat di sisi pintu itu Kreek! Pintu itu terbuka Tem Goatwa melongo ke dalam, tampak seorang anak berusia 4-15 duduk di kursi batu Wajah anak itu kelihatan gelisah, namun sepasang matanya amat terang bercahaya Begitu melihat wajah anak itu, Tem Goatwa terbayang akan lusinkong Dalam hati dia sudah tahu, anak itu pasti luleng Betapa girangnya Tem Goatwa, sebab dia berjumpa anak itu Tujuannya pergi ke istana setan memang ingin menolong anak tersebut Akan tetapi, dia malah tertangkap dan dikurung di ruang batu Sungguh diluar dugaan, kini dia malah berjumpa luleng di tempat itu Kau luleng tanya Tem Goatwa dengan suara rendah Anak itu bangkit berdiri, lalu menyahut dengan suara rendah pula Siapa kau? Tem Goatwa tersenyum Aku adalah orang yang di ruang sebelah, margaku Tem Gadis itu masuk ke dalam Ketika mendengar gadis itu mengaku bermarga Tem Wajah anak itu tampak tercengang Kau bermarga Tem Apakah kau Tem Goatwa Putri Paman Tem? Gadis itu melongot, karena anak tersebut tahu namanya Kalau tidak dikarenakan olahon Giyoksia yang menyamar sebagai Tem Goatwa Mereka berdua pasti sudah berjumpa di Suce OU Gadis itu menyaut Tidak salah, aku Tem Goatwa Aku kemari demi kau Sudah berapa lama kau berada di sini? Luleng menghela nafas panjang Aku tidak tahu, sebab di dalam ruang batu ini tidak tahu siang atau malam, maka aku tidak bisa menghitung hari Mendadak Tem Goatwa berbisik Kau ingin meloloskan diri dari sini? Tem Goatwa bertanya demikian, karena menduga Luleng tidak punya nyali untuk kabur Siapa tahu dia justru girang sekali, sehingga sepasang matanya berbinar-binar Tentu, kakak Tem Jawaban Luleng sungguh cocok dengan sifat Tem Goatwa Gadis itu pun kelihatan girang sekali Mari kita kabur bersama Luleng mengangguk dan segera melesat ke arah pintu Walau usianya lebih muda dua tahun dari Tem Goatwa, tapi badannya sudah setinggi badan gadis itu Mereka berdua menengok keluar Karena tiada seorang pun berada di luar, maka mereka berdua lalu melesat ke tangga batu Mereka memandang ke atas Sungguh tinggi undakan-undakan tangga batu itu Tiba-tiba Tem Goatwa teringat akan perkataan si hakim kanan, maka dia segera berbisik Di sini amat berbahaya, kau harus hati-hati Luleng mengangguk Ya, di saat Luleng menyahut ya, di saat itu pula mendadak terdengar lonceng terus berbunyi Itu membuat mereka berdua tertegun, kemudian saling memandang dengan penuh rasa heran Ketika mereka saling memandang, sekonyong-konyong dua buah kapak menyamar ke arah kepala mereka Kedua kapak itu muncul dari tikungan undakan batu Betapa terkejutnya Tem Goatwa dan Luleng Tem Goatwa langsung menarik Luleng, lalu secepat kilat meloncat ke bawah Akan tetapi, sebelum kakinya menginjak lantai bawah, mendadak terdengar Luleng berseru kaget Kakak Tem, lihatlah lantai itu Tem Goatwa segera memandang ke bawah Seketika juga wajahnya berubah hebat Ternyata di lantai itu telah muncul besi-besi runcing, agak kehijau-hijauan, jelas sudah diolesi racun Kalau tergores oleh besi runcing itu, mereka berdua pasti terkena racun Kini Tem Goatwa baru percaya akan perkataan si hakim kanan, bahwa kalau mau naik ke atas, itu berarti mengantar nyawa Dalam keadaan bahaya, Tem Goatwa justru hanya memikirkan Luleng Dia langsung menyentahkan Luleng jauh ke depan beberapa depa Maka Luleng jatuh di tempat yang tiada besi-besi runcingnya Namun Tem Goatwa sendiri malah merosot ke besi-besi runcing itu Luleng amat terkejut menyaksikannya Maka berteriak Kakak Tem, kau Di saat yang amat bahaya itu, mendadak berkelebat tiga sosok bayangan Sesosok bayangan melesat ke arah Tem Goatwa, dua sosok lainnya ke arah Luleng Tanpa banyak pikir, Luleng langsung melancarkan sebuah pukulan Akan tetapi, kedua orang itu sudah menjulurkan tangannya menotok jalan darah di lengan Luleng Maka lengan anak itu terkulai Luleng masih sempat menengok ke arah Tem Goatwa Tampak sosok bayangan itu mengibaskan lengannya, sehingga membuat gadis itu terdorong beberapa depa Sosok bayangan itu lalu berdiri di atas salah sebuah besi runcing Luleng terkejut dan kagum, sebab orang itu memiliki ginkang yang amat tinggi Setelah melihat jelas orang itu, Luleng menarik nafas dingin, karena orang itu adalah si nabi setan Sengling Tem Goatwa jatuh di tempat yang aman Dia melihat Seng Cai dan Seng Beo berdiri di sisi Luleng, maka diam-diam dia menghela nafas panjang Belum meninggalkan tempat itu, sudah tertangkap lagi, pertanda mereka berdua tidak akan bisa meloloskan diri dari istana setan Si nabi setan Sengling tertawa Nona Tem, apakah si hakim kanan tidak memberitahu kau, bahwa di dalam istana setan banyak jebakan dan amat berbahaya? Tem Goatwa diam, tak menyaut Si nabi setan Sengling tertawa lagi Haha, kalau tidak kebetulan kami bertiga kemari ingin menengok Nona, mungkin saat ini Nona sudah terkena racun Tem Goatwa tahu, memang benar apa yang dikatakan si nabi setan Sengling Namun si nabi setan Sengling adalah musuhnya, tentunya dia tidak mau mengucapkan terima kasih, bahkan malah berkata dengan dingin Belum tentu Sungguh mengherankan, walau Tem Goatwa berkata dingin, namun si nabi setan Sengling tak tersinggung Mendadak dia bersiul, tak lama kemudian lantai itu terbalik, sudah seperti semula Ternyata lantai itu dilengkapi dengan jebakan, sedangkan sepasang kapak yang di atas pun sudah tidak kelihatan Di saat lantai itu mulai bergerak, si nabi setan Sengling segera mencelat ke samping, lalu berkata kepada kedua putranya Bebaskan totokan Luleng Seng Cai dan Seng Beou mengangguk, lalu segera membebaskan totokan pada jalan darah Luleng Si nabi setan Sengling berkata dengan dingin Luleng, sejak kau berada di sini, aku cukup baik terhadapmu Kenapa kau malah ingin kabur? Luleng memandang Tem Goatwa sejenak, kemudian menyahut dengan sengit Omong kosong Kenapa kau mengurungku di ruang batu itu? Air muka si nabi setan Sengling berubah Dalam hati Tem Goatwa amat kagum akan keberanian Luleng Namun dia pun khawatir Luleng akan disiksasi Nabi setan Sengling Maka dia cepat-cepat memberi isyarat kepada anak itu seraya berkata Saudara lu, si nabi setan Sengling adalah orang tingkatan tua dalam merimba persilatan Kau masih kecil tidak boleh kurang ajar Luleng tahu bahwa Tem Goatwa berkata begitu adalah demi kebaikannya Maka dia diam saja dan amat berterima kasih dalam hati Kemudian dia memandang si nabi setan Sengling sambil mendengus HMM Si nabi setan Sengling mengerutkan kening Dan dia menatap Luleng seraya berkata Luleng, beberapa hari lagi ayahmu pasti kemari Asal ayahmu mau mengabulkan permintaanku Kau boleh segera pergi Tapi kalau ayahmu tidak mengabulkan Aku pun sulit mengatakannya Sesungguhnya Luleng sama sekali tidak tahu Apa sebabnya si nabi setan Sengling menangkapnya Namun saat ini mendengar si nabi setan Sengling mengatakan begitu Maka dia sudah tahu bahwa dirinya akan ditukar dengan sebuah barang dari ayahnya Sementara si nabi setan Sengling memberi isyarat kepada kedua putranya Agar mereka membawa Luleng ke dalam ruang batu Seng Chai dan Seng BOU segera mendorong Luleng ke ruang batu itu Tem Goat Hoa terus memandang Luleng Tapi tidak dapat berbuat apa-apa Setelah menutup kembali pintu ruang batu Seng Chai dan Seng BOU membalikan badan untuk memandang Tem Goat Hoa sambil tertawa Tem Goat Hoa tidak mengerti Kenapa kedua orang itu memandangnya sambil tertawa Perlu diketahui, kedua orang itu berdandan amat aneh Dan tampang mereka agak aneh pula Maka ketika mereka tertawa, wajah mereka menjadi seram sekali Gadis itu menjadi muak dan langsung berpaling ke arah lain Tapi justru menghadap si nabi setan Sengling Wajah si nabi setan Sengling juga kelihatan tertawa seperti kedua putranya Itu membuat Tem Goat Hoa tertegun Kenapa mereka bertiga ayah dan anak tertawa seperti itu terhadapnya Di saat Tem Goat Hoa sedang berpikir Terdengarlah suara si nabi setan Sengling Nona Tem, aku ada sedikit urusan ingin berunding denganmu Di ruang tengah setan setan, para jago telah menunggu Harap Nona Sudi memberi muka kepadaku Sebab perjamuan itu khusus kami adakan untuk Nona Tem Goat Hoa tertegun, sehingga sepasang matanya terbelalak Ketika mendengar ucapan si setan itu Kau bilang apa? Si nabi setan Sengling tertawa Namun ketika dia baru mau menyahut, kedua putranya sudah mendahuluinya Kami kemari khusus mengundang Nona ke perjamuan itu Harap Nona Sudi memberi muka kepada kami Kini Tem Goat Hoa tahu bahwa dirinya tidak salah mendengar Namun dia merasa heran dan tidak habis pikir Kenapa si nabi setan Sengling berlaku begitu sungkan kepadanya Padahal kedudukan si nabi setan Sengling amat tinggi dalam merimba persilatan Begitu pula kepandainya Tapi, kini malah mengundangnya untuk menghadiri perjamuan itu dengan sikap ramah sekali Oleh karena itu, Tem Goat Hoa yakin bahwa pasti ada sesuatu di balik itu Apa salahnya dia hadir? Lagi pula saat ini dirinya telah berada di tangan musuh, tidak menurut pun tidak bisa Setelah berpikir sejenak, Tem Goat Hoa tersenyum seraya berkata Kenapa setan begitu sungkan terhadapku si nabi setan Sengling tertawa gelak? Hahaha Dulu aku bersama ayahmu malang melintang dalam merimba persilatan Hubungan kami baik sekali Tapi kemudian terjadi sedikit salah paham, maka kami mengambil jalan masing-masing Kalau dipikirkan kembali, itu sungguh menggelikan, sebab ketika itu kami sama-sama muda Namun kini aku yakin ayahmu pun berpendapat demikian Sebetulnya Tem Goat Hoa sudah mau ikut mereka ke ruang tengah istana setan Tapi ketika mendengar si nabi setan Sengling berkata begitu, justru kegusarannya malah timbul Lantaran si nabi setan Sengling mengatakan punya hubungan baik dengan ayahnya Sehingga dia menganggap si nabi setan Sengling cuma omong sembarangan Wajah gadis itu berubah Dia memandang si nabi setan Sengling seraya berkata Setan, ayahku tidak berambisi, bagaimana mungkin bisa bersamamu? Mendengar sahutan itu, si nabi setan Sengling sudah tahu apa yang dipikirkan gadis itu Maka dia tertawa gelap Hahaha, nona Tem Padahal sesungguhnya, sebelum kalian kakak beradik lahir Aku dan ayahmu bersama berkecimpung dalam rimba persilatan Maka kami dijuluki Tiantes yang sad Tentang itu, tentunya kau tidak tahu Tem Goat Hoa semakin gusar Dia menganggap si nabi setan Sengling sedang ngomong kosong Namun dia diam saja, hanya wajahnya berubah tak sedap dipandang Sedangkan si nabi setan Sengling, malah terus tertawa Nona Tem, silakan Tem Goat Hoa segera melepaskan pakaian hitam dan kain hitam pengikat kepala Setelah itu, dia tampak cantik sekali Seng Chai dan Seng BOU terus memandangnya dengan metu, tak berkedip Tem Goat Hoa mendengu selalu melangkah ke atas undakan batu Keluar dari tempat itu, kemudian berjalan ke dalam melalui sebuah pintu dan di depannya tampak terang benerang Ternyata dia sudah di sebuah ruangan yang amat besar Sesungguhnya ruang besar itu berupa sebuah goa Namun dindingnya bergemerlapan tertimpa cahaya lampu, maka bukan main indahnya Tampak delapan buah meja panjang di situ, seratus orang lebih sudah duduk menunggu Dan di tengah-tengah terlihat empat buah kursi kosong Begitu si Nabi Setan Seng Ling muncul, semua orang segera bangkit berdiri Tem Goat Hoa memandang mereka Dan danan mereka sungguh aneh, persis seperti dan danan setan iblis dalam neraka Tem Goat Hoa terkejut menyaksikan itu, sebab si Nabi Setan Seng Ling mengumpulkan begitu banyak kaum golongan hitam yang berkepandaian tinggi Tentunya mempunyai suatu tujuan Wajah si Nabi Setan Seng Ling tampak berseri-seri Dia memandang semua orang seraya berkata Silakan duduk kemudian menunjuk tem Goat Hoa sambil melanjutkan Mungkin di antara kalian sudah ada yang mengenal nona ini Hwe Chiao Tochu, Citsat Sipkun adalah Tanda petik Di saat si Nabi Setan Seng Ling sedang berbicara, masih terdengar sedikit suara Namun ketika dia menyebut Hwe Chiao Tochu, Citsat Sipkun suasana berubah menjadi hening dan wajah semua orang tampak terkejut Berselang sesaat, barulah si Nabi Setan Seng Ling melanjutkan Koma adalah hayahnya Hari ini berkunjung kemari, ini sungguh mengembirakanku Semua orang langsung memandang tem Goat Hoa, dan itu membuat gadis tersebut menjadi terheran-heran Padahal dia menerjang ke dalam istana setan, bahkan berusaha menolong luleng Itu sudah melanggar peraturan di istana setan, dan merupakan suatu kesalahan yang tidak dapat diampuni Akan tetapi, si Nabi Setan Seng Ling malah bersikap begitu sungkan terhadapnya Apakah benar hayahnya kawan Mike si Nabi Setan Seng Ling? Berpikir sampai di situ, Tem Goat Hoa pun langsung duduk, sedangkan Seng Chai dan Seng BOU terus Memandangnya dengan wajah berseri-seri Tem Goat Hoa yakin, tidak mungkin si Nabi Setan Seng Ling akan menaruh racun dalam hidangan-hidangan yang disajikan itu Oleh karena itu, begitu si Nabi Setan Seng Ling mempersilahkannya makan, gadis itu langsung makan dengan lahapnya Dua jam kemudian, semua orang berpamit Di ruang itu hanya tinggal si Nabi Setan Seng Ling, kedua putranya dan Tem Goat Hoa Si Nabi Setan Seng Ling mengajak Tem Goat Hoa ke ruang lain Ruang tersebut mirip sebuah kamar bakar Kursi meja yang di ruangan itu juga dibikin dari batu Di ruangan itu juga terdapat bermacam-macam barang antik dan buku Sedangkan Seng Chai dan Seng BOU terus mengikutinya dari belakang Tem Goat Hoa sama sekali tidak tahu akan maksud tujuan mereka Dia ikut si Nabi Setan Seng Ling masuk ke dalam Setelah duduk, si Nabi Setan Seng Ling tertawa gelak Hahaha, putri kawan lama sedemikian cantik, sungguh mengembirakan Tem Goat Hoa melihat dia cuma mengatakan yang bernada sungkan-sungkan saja Maka gadis itu pun menimpali dengan kata-kata yang sungkan-sungkan Setelah itu, mendadak si Nabi Setan Seng Ling mengalihkan pembicaraannya Nona Tem, kedua puteraku yang tak berverguna ini Kalau dinilai dari ilmu silat, tentunya tidak dapat dibandingkan dengan kalian kakak beradik Namun mereka berdua sudah cukup terkenal dalam merimba persilatan Menurut Nona Tem, siapa di antara mereka berdua yang agak berguna? Harap Nona Tem sudi berkata terus terang saja Ketika si Nabi Setan Seng Ling usai berkata begitu, Seng Chai dan Seng BOU tampak tegang sekali Bahkan kemudian mereka berdua membusungkan dada agar kelihatan gagah Demi menarik perhatian gadis itu Meskipun usia Tem Goat Hoa masih muda, namun cinta terhadap lain jenis, sudah pasti mulai bersemi Akan tetapi, gadis itu sama sekali tidak tahu akan maksud tujuan perkataan si Nabi Setan Seng Ling Maka hanya merasa geli dalam hati Sebab kedua putera Seng Ling itu, boleh dikatakan tidak menyerupai manusia Oleh karena itu, dia menahan tawas raya menjawab Kedua putera setan, sama-sama berguna Si Nabi Setan Seng Ling tersenyum Nona Tem tidak usah sungkan-sungkan Hari ini aku berjumpa dengan putri kawan lama Tentunya segalanya boleh berterus terang Dalam hati Nona Tem, entah menyukai yang mana Kalaupun Tem Goat Hoa adalah gadis Tolol, juga harus mengerti apa yang dikatakan si Nabi Setan Seng Ling Seketika wajahnya berubah kemerah-merahan, bahkan dalam hatinya memcaci, sehingga wajah yang semula kemerah-merahan itu tampak tak sedap dipandang Maaf, aku tidak mengerti akan ucapan si Nabi Setan Seng Ling tertawa terbahak-bahak Hahaha, Nona Tem tidak usah merasa malu-malu Berdasarkan hubunganku dengan ayahmu, seandainya kami menjadi besan, ayahmu pasti setuju Hati Tem Goat Hoa semakin panas mendengar ucapan Itu Rasanya ingin sekali menerjang ke arah si Nabi Setan Seng Ling untuk menamparnya beberapa kali Namun tiba-tiba gadis itu berpikir, dia memang tidak bisa membawa luleng meninggalkan istana setan Tapi mungkin dikarenakan urusan ini, justru akan menimbulkan harapan untuk meraih kesuksesan Oleh karena itu, dia berusaha menekan hawa kegusarannya yang bergolak dalam rongga hatinya dan berkata Oh oh Tem Goat Hoa manggut-manggut Ternyata setan bermaksud demikian Si Nabi Setan Seng Ling tersenyum-senyum Nona Tem harus paham, aku tidak berniat memaksa Dalam hati Tem Goat Hoa sudah mencaci setan tua sialan, namun wajahnya malah tersenyum Kata setan tidak berniat memaksa, tapi kalau orang luar dengar, justru ada nada memaksa Si Nabi Setan Seng Ling sudah pasti tahu, bahwa Tem Goat Hoa menegurnya karena memaksa Akan tetapi, apabila urusan ini berhasil, amat berarti bagi si setan Seandainya ayah Tem Goat Hoa tahu akan urusan tersebut, juga nasi sudah menjadi bubur, karena kemauan putrinya sendiri